Anak laki-laki itu, untuk menemukan ayah kandungnya, mengambil Giyok yang ditinggalkan ayahnya dan mendekatkannya ke hidung Wang Chai untuk diendus. Dengan harapan Wang Chai dapat membawanya menemukan ayahnya, melihat Wang Chai berlari keluar. Anak laki-laki itu juga mengejarnya, tetapi ketika dia mengejar Kemal, dia melihat seorang anak laki-laki yang tampak persis seperti dirinya. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu mirip sekali denganku? Tidak hanya terlihat persis sama, tetapi bahkan Giyok yang ditinggalkan ayah mereka pun sama. Sebelum mereka sempat bereaksi, Wang Chai sudah kabur. Melihat itu, anak laki-laki itu juga mengejarnya, tapi Wang Chai malah membawanya ke hadapan CEO, dan CEO itu salah mengira dia sebagai putranya. Pada saat ini, wanita itu juga menemukan bahwa putranya telah menghilang. Dia bertanya kepada putrinya kemana kakaknya pergi. Gadis itu menunjuk ke arah putra CEO di kejauhan, dan wanita itu sama sekali tidak menyadari ada yang aneh, dan malah membawa anak laki-laki itu pulang. Melihat rumah mewah di depannya Anak laki-laki itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ayah dirinya adalah orang kaya yang tersembunyi. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta sedikit uang darinya, agar cukup uang untuk operasi jantung adik perempuannya. Kamu nenekmu. Astaga, kamu sudah banyak menderita di luar sana ya. Sampai-sampai kamu tidak mengenali nenekmu. Tidak boleh. Mereka tidak boleh tahu aku kangkang. Nenek, aku akan patuh mulai sekarang. Aku tidak akan lari-lari lagi. Anak baik. Benar. Nenek, aku menghabiskan semua uang sakuku di luar. Tidak apa-apa. Nenek punya banyak. Kemari. Kemari. Ambil ini. Habiskan sesukamu. Lihat apakah cukup. Wow. Cukup. Cukup. Terima kasih. Nenek. Anak baik. Pada saat ini, wanita yang licik itu masuk. Melihat dia tampak persis seperti ibunya. Anak laki-laki itu mengira dia adalah ibunya. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita yang licik itu bukanlah ibunya. Ternyata enam tahun yang lalu, wanita itu secara tidak sengaja memasuki kamar CEO. Dan hamil dengannya. CEO itu hanya meninggalkan sepotong giyok untuk wanita itu. Tetapi adik perempuan yang licik itu segera mengetahui hal ini. Dia ingin menggantikan kakaknya. Menikah dengan keluarga kaya. Setelah wanita itu melahirkan seorang putra. Dia langsung mencuri bayinya. Dan menjalani operasi plastik. Mengubah dirinya menjadi tiruan dari wanita itu. Dengan begitu. Dia menggantikan wanita itu. Menjalani kehidupan mewah seorang istri orang kaya. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita itu melahirkan tiga anak tahun itu. Masih ada dua anak yang tidak diketahui siapapun. Karena anak laki-laki itu tidak tahu tentang ini. Maka dia salah mengira wanita yang licik itu sebagai ibunya. Saat ini, anjing kuning besarnya juga ditemukan oleh seseorang. Tetapi ketika wanita yang licik itu melihat wangcai. Dia langsung menunjukkan ekspresi jijik. Benda kotor dari mana ini cepat buang dia. Salah. Kamu bukan ibuku. Kamu bicara apa sih? Fufu. Aku tentu saja ibumu. Ibuku tidak akan pernah menggertas uang-huang. Uang-huang adalah teman baikku. Kamu tidak boleh membuangnya. Dengar kata-kata ibu. Fufu. Benda kotor ini penuh dengan bakteri. Wanita jahat. Ah. Pergi. Astaga. Fufu. Fufu. Cepat bangun. Cepat bangun. Apakah kamu jatuh di suatu tempat? Kiaoh Singchen. Ini rumah keluarga lu. Kamu belum menjadi menantu keluarga lu. Berani melukai Fufu. Bibi. Anak natal ini. Dia berani menggigitmu. Lihat. Kamu kan ibu kandungnya. Mana ada ibu yang bicara begitu tentang anaknya. Siapa dia? Kenapa dia begitu mirip ibu? Bahkan namanya pun sama. An-an. Kang-kang. Tenang saja. Tunggu adik perempuan sembuh dari penyakit jantungnya. Kita akan kembali ke Suzhou. Penyakit jantung. Aku bisa menyembuhkannya. Kamu kalau kamu bisa menyembuhkannya. Kita tidak perlu datang ke Jinghai. Aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Sebenarnya. Baiklah. Aku tahu kamu mengibu-ibu. Ternyata begini rasanya disayangi ibu. Kang-kang. Kamu jaga adik perempuan di rumah ya? Ibu mau menjemput huang-huang. Ingat ya. Siapapun yang mengetuk pintu. Tidak bisa dibuka. Ah. Anak baik. Ibu pergi dulu ya. Bye-bye. Ibu. Sampai jumpa. Ibu. Dadah. Lu Fufu. Tadi semua salah ibu. Hari ini. Apapun yang kamu inginkan. Ibu akan belikan untukmu. Tim. Wanita jahat ini masih ingin menjilatku. Kesempatan menghasilkan uang datang. Nenek sangat baik padaku. Aku harus membelikannya batangan emas besar. Benar-benar anak haram. Sama seperti ibumu. Tidak punya kelas. Oke. Ada toko emas di depan sana. Kamu tunggu aku di sana. Aku mau ke toilet sebentar. Nanti aku akan menemuimu. Oke. Oke. Huang-huang. Ayo kita pergi. Halo. Apakah anda melihat seekor anjing kecil berwarna puni? Biji. Aku mau yang ini. Biji. Tiao Kang-Kang. Kenapa kamu di sini? Pada saat ini. Wanita yang licik itu juga melihat wanita itu di kejauhan. Dia ingat betul bahwa dia telah menyingkirkannya 5 tahun yang lalu. Dia tidak menyangka dia masih hidup. Dia kemudian segera menelpon ibunya. Memberitahu ibunya bahwa wanita itu tidak hanya hidup tetapi juga telah membawa pergi putranya yang dicurinya. Bahkan ibunya pun sangat marah. Dia meminta putrinya untuk segera merebut kembali anak itu. Kalau tidak, tunggu sampai CEO mengetahui identitas palsunya. Mereka semua akan tamat. Wanita itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia hanya berpikir bahwa putranya menyelinap keluar lagi saat dia tidak memperhatikan. Jadi dia membawanya pulang. Tia Ho Kang Kang, lain kali kamu meninggalkan adik perempuanmu sendirian di rumah. Ibu akan memukul pantatmu. Ibu, aku salah. Kenapa ada dua kangkang? Wow, ibu membawa kakak laki-laki lagi. Bibi, sebenarnya, aku bukan anakmu. Aku adalah Tia Ho Sing Chen. Benar-benar kamu. Aduh, wanita jahat itu datang. Tia Ho Yu, kenapa kamu apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Kamu mencuri anakmu. Tentu saja aku akan memasukkanmu ke penjara. Wanita jahat, jangan coba-coba menggertak ibuku. Bagus. Dipakai sekali saja tidak cukup. Dan diam-diam melahirkan anak haram lagi. Tia Ho Sing Chen, aku meremehkanmu. Pantas saja kamu jalang. Siapapun bisa tidur denganmu. Jaga bicaramu. Kamu adalah anak haram dari seorang pelakon. Apa hakmu untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Kamu. Lupakan saja. Aku tidak mau bicara omong kosong dengan orang mati. Karena kamu berani kembali ke Jing Hai. Jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup. Lu Fufu. Kemarilah. Aku tidak mau. Lu Fufu. Anak haram. Kemari. Kemari. Lepaskan aku. Berhenti. Kamu berani memukulku. Kamu memukul anakku. Tentu saja aku memukulmu. Anakmu. Dia anakku. Omong kosong. Dia jelas anakku. Lucu sekali. Dengarkan baik-baik. Dia. Adalah anakku dan Lu Jing Xing. Lu Jing Xing. Tidak benar. Apa jangan-jangan anak itu adalah putra Lu Jing Xing? Aya. Cepat datang. Ada orang yang mengertakku. Apa? Saat ini. Wanita yang licik itu hanya ingin merebut kembali anak itu. Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak. Mereka juga mengendalikan wanita itu dan menamparnya. Melihat itu. Anak laki-laki itu menyuruh wanita yang licik itu untuk melihat ibunya. Kalau tidak. Dia akan memberitahukan hal ini kepada CEO. Tapi wanita yang licik itu malah menyuruh anak laki-laki itu untuk mengenali dengan jelas. Dialah ibu kandungnya. Melihat dia tidak melepaskan anak itu. Dia ingin membantu tetapi didorong menjauh oleh wanita yang licik itu. Saat ini. Melihat hubungan dekat antara wanita itu dan anak laki-laki itu. Dia takut wanita itu akan menceritakan kejadian tahun lalu. Jadi dia mengancam anak laki-laki itu. Jika dia tidak memanggilnya ibu. Maka biarkan dia tahu konsekuensi dari berbicara sembarangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pegang dia rata-rata. Lihat baik-baik. Inilah akibat dari berbicara sembarangan. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Wanita jahat. Lepaskan. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Melihat CEO yang tiba-tiba menerobos masuk. Wanita yang licik itu buru-buru meletakkan teko di atas meja. Tapi CEO itu melihat dua wanita yang tampak persis sama di depannya. Dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Wanita yang licik itu takut wanita itu akan menceritakan kejadian tahun lalu. Sehingga CEO itu tahu bahwa dialah yang menggantikan wanita itu dan menikah dengan keluarga kaya. Jadi dia berbohong dan mengatakan bahwa wanita itu telah menculik tuan muda kecil. Pada saat ini, wanita itu juga mengenali CEO sebagai pria dari tahun lalu. Dia juga mengerti mengapa kedua anak itu tampak persis sama. Jing-sing. Karena kamu sudah melihatnya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Dia adalah adik tiriku yang tidak tahu malu. Lima tahun yang lalu, dia main-main dengan pria lain. Diusir dari rumah oleh ayahku. Jadi keluarga kayao tidak pernah berani mengakui memiliki anak perempuan seperti itu. Jelas kamu yang anak haram. Tidak benar. Mereka sudah bersama. Jadi tidak perlu lagi mengungkapkan identitasku. Dan aku tidak bisa membiarkan Lu Jing-sing tahu bahwa An-an dan Tangkang adalah anak-anaknya. Sekarang dia telah kembali ke Jing-hai. Aku datang untuk mengunjunginya dengan niat baik. Tetapi aku tidak menyangka dia akan menculik Fufu. Aku tidak menculik. Adik. Aku tahu kamu membenci kami. Tapi kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Fufu adalah cucu keluarga lu. Fufu, kemarilah. Dia adalah anakku. Ibu, maafkan aku. Aku akan pergi mencari ayah untuk membalaskan dendammu. Tangkang, jangan pergi. Lu Jing-sing sudah menikahi wanita jahat Kiawiyu. Tidak, aku tidak akan pergi dengannya. Anak haram tetaplah anak haram. Bahkan jika kita bertemu. Lalu apa? Bukankah kamu masih dibohongi olehku? Suara apa itu? Aduh. Apa yang kamu sembunyikan di kamarmu? Jangan bilang itu pria lain lagi. Adik. Bertahun-tahun telah berlalu. Kamu masih sama saja. Aku tidak. Wanita jahat. Omong kosong. Ibuku tidak menyembunyikan pria lain. Lu Fufu. Lihat baik-baik. Akulah imumu. Dia hanya mirip denganku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergilah. Cukup. Lepaskan anakku. Wanita ini. Kenapa terasa begitu familiar? Dia adalah anakku. Jing-sing. Lihat dia. Tidak hanya menyembunyikan pria lain. Tetapi juga mencuri anak. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kamu bicara omong kosong. Orang yang mencuri anak adalah kamu. Kamu. Fufu. Lu Fufu. Fufu. Ayan. Kenapa kalian berdua terlihat persis sama? Apa-apakan ini? Siapa sebenarnya Lu Fufu? Bibi jahat itu aneh. Bahkan tidak bisa mengenali anaknya sendiri. Bagaimana mungkin tidak bisa mengenali? Jing-sing. Aku dan adik perempuanku adalah saudara kandung. Kami memiliki wajah yang sama. Jadi wajar jika anak-anak yang lahir mirip. Jika Anda melihat lebih dekat. Anda masih bisa membedakannya. Ini adalah Fufu kami. Omong kosong. Siapa adik perempuanmu? Jelas kamu yang adik. Tidak perlu banyak bicara. Karena kita sudah menemukan Fufu. Maka aku dan Jing-sing akan pergi dulu. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku suka bibi ini. Lu Fufu. Wanita jahat. Aku tidak mau kamu menjadi ibuku. Aku ingin bibi-bibi menjadi ibuku. Adik. Aku tahu kamu hidup susah. Tapi. Kamu juga tidak bisa hanya karena kedua anak itu mirip. Lalu mengklaim yang palsu sebagai yang asli. Kan. Satu adalah cucu tertua keluarga lu. Yang lainnya. Entah anak haram dari mana. Aku tidak. 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 Lalu kenapa kamu menculik Fufu. Dan membujuk Fufu untuk menjadi anakmu. Aku. Kamu apa kamu. Semua ini salahmu. Sekarang Fufu bahkan tidak mengenali aku sebagai ibu kandungnya. Oh. Aku mengerti. Katakan. Apakah ibumu yang menyuruhmu menyamar sebagai Fufu untuk datang ke keluarga lu dan menipu uang. Jadi begitu kamu membuka mulut. Kamu memintaku untuk membelikanmu batangan emas. Dan menipu angklok merah besar dari bibi lu. Ambil dan belanjakan sesukamu. Aduh. Ini semua salahku. Ibu akan dipitnah oleh wanita jahat itu. Katakan. Kenapa kamu diam saja. Lupakan saja. Anak itu masih kecil. Anggap saja itu sebagai hadiah pertemuan dari keluarga lu. Tapi lain kali jangan gunakan metode ini lagi. Anak itu masih muda dan tidak mengerti. Tetapi sebagai ibu dari anak itu. Kamu harus memberi contoh yang baik. Jangan berpikir untuk menggunakan trik kotor. Angklok merah apa. Itu tidak ada hubungannya dengan ibu. Ini semua salahku. Aku ingin menabung lebih banyak uang agar cukup untuk biaya operasi adik perempuan. Sehingga ibu tidak perlu bekerja terlalu keras. Anak melakukan kesalahan. Aku akan menghukumnya. Tapi uang. Tidak perlu. Kamu. Membesarkan dua anak sendirian itu tidak mudah. Simpan saja. Gawat. Sikap lu jing-sing seperti ini. Jangan-jangan dia sudah menemukan sesuatu. Tunggu sebentar. Adik. Aku tahu kamu sudah lama mengikutiku. Dan telah merencanakan hal ini. Dan aku juga yang lalai. Membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ada satu juta di kartu ini. Simpan saja dan jalani hidupmu dengan baik. Jangan ajari anakmu seperti itu lagi di masa depan. Kamu bicara omong kosong. Ibuku tidak mengikutimu. Paman itu yang membawaku pulang. Nak. Apa kau lupa? Berbicara sembarangan ada harganya. Jangan fitnah ibuku. Ibuku tidak berbohong. Tidak berbohong. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia adalah sampah yang tidak berguna dan suka berbohong sejak kecil. Kamu iri dengan nilaiku. Iri dengan latar belakangku. Dan sekarang melahirkan seorang putra yang persis seperti putraku. Siapa yang tahu kalau kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Ingin merebut semuanya. Omong kosong. Aku tidak. Ayah. Gibi bukan orang jahat. Dan tidak menculikku. Fufu. Kamu masih kecil. Sangat mudah ditipu oleh beberapa kata-kata manis dari orang jahat. Gibi tidak membohongiku. Dia hanya mengira aku kangkang. Tidak sepertimu. Kamu tidak baik padaku sama sekali. Kamu. Lu Fufu. Akulah ibumu. Kenapa kamu selalu membela orang luar? Karena penculikan terakhirku disebabkan olehmu. Kamu berjanji akan membawaku ke taman hiburan. Tapi akhirnya meninggalkanku dengan orang lain. Jadi aku diculik oleh orang jahat. Beraninya kamu meninggalkan Fufu sendirian. Penculikan Fufu semua karenamu. Aku bukan. Bukan seperti itu. Itu adalah kesalahpahaman. Fufu. Aku adalah ibumu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Jingxing. Kamu harus percaya padaku. Aku mengerti. Apakah orang ini mengatakan sesuatu padamu? Fufu. Aku adalah ibumu. Aku tidak mungkin menyakitimu. Tapi. Orang lain belum tentu. Cukup. Karena ini adalah kesalahpahaman. Mari kita akhiri di sini. Fufu. Ayo kita pulang. Kakak Fufu. Aku sangat iri pada Kang Kang dan An-An. Seandainya aku juga punya ibu sebaik itu. Sebelum pergi. Aku masih ingin menasihati adik perempuanku. Jangan terlalu sembrono dalam kehidupan pribadimu. Jika ayah tahu bahwa kamu melahirkan dua anak haram lagi. Menurutmu. Apakah dia akan mati karena marah? Jelas kamu yang. Cepat minum obat aborsi ini. Kamu telah mempermalukan keluarga Kiaw. Cepat minum. Tidak. Ayah. Ayah. Bagaimana kabarmu? Kiaw. Beraninya kamu menyebut ayah? Pergi. HMPH. Maafkan aku ibu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ini semua salah wanita jahat itu. Aku harus membalaskan dendam ibu. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Apalagi membiarkan Lu Jingxing menemukan. Bahwa kedua anak ini adalah miliknya. Halo, Kiaw Singchen. Besok malam ada pesta besar di Hotel Sihau. Butuh pelayan paru waktu. 300 yuan sehari. Kamu mau datang? Aku datang. Harus segera mengumpulkan cukup uang untuk operasi An-an. Temukan dokter kecil itu. Sembuhkan penyakit jantung An-an. Dan kita akan meninggalkan Jinghai. Ibu, bagaimana ini? Wanita jalan Kiaw Singchen itu tidak hanya kembali hidup. Tetapi juga membawa kembali dua anak haram. Panik apa? Kalau begitu biarkan dia mati lagi. Besok adalah festa makan malam keluarga Lu. Kamu harus membiarkan ibu Lu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pernikahanmu dengan Lu Jingxing. Duduk kokoh di posisinya muda keluarga Lu. Fufu tertidur. Hmm. Kau ini. Bagaimana bisa salah gendong anak? Namun, anak itu benar-benar mirip Fufu. Itu anak adik perempuan Nona Kiaw. Anak adik perempuan. Kalau begitu benar. Hah, ku dengar adik perempuan Nona Kiaw sepertinya anak haram. Reputasinya tidak terlalu bagus. Kedepannya, kurangi kontak Fufu dengan orang seperti ini. Dengar tidak? Aku tahu. Kalau kau tahu. Seharusnya kau segera urus pernikahannya. Tapi aku dan Fufu tidak menyukainya. Perasaan bisa dipupuk perlahan. Besok aku akan mengadakan festa makan malam. Kebetulan bisa mengumumkan pernikahanmu dengan keluarga Kiaw. Bu. Kiaw Singchen. Dia bermasalah. Apakah ibu tahu kalau Fufu diculik karena ulahnya? Apa? Jadi sebaiknya kita pikirkan baik-baik soal pernikahan ini. Nah. Hah. Aduh Fufu sayangku. Tidak boleh. Tidak boleh biarkan ayah menikah dengan wanita jahat itu. Tidak tahu apakah tenggorokan bibi sudah lebih baik. Untungnya aku dan Kang Kang sudah berteman. Halo, Kang Kang. Apakah tenggorokan bibi sudah lebih baik? Tidak terlalu baik. Ibu sangat parah sampai tidak bisa bicara. Semua gara-gara bibi jahat itu. Maaf. Semua salahku. Tapi besok adalah ulang tahun nenek. Nanti aku akan diam-diam keluar mencarimu. Aku bisa menyembuhkan tenggorokannya. Oke. Oh iya. Nenek juga mau besok mengumumkan pernikahan wanita jahat itu dengan ayah. Bisakah kau membantuku? Aku tidak mau wanita jahat itu jadi ibuku. Oke. Aku akan membantumu. Janji ya. Oke. Fufu. Cepat kemari. Aku datang. Kita cepat ganti baju. Hem. Oke. Sebentar lagi kau akan jadi nyonya lu yang sah. Malam ini jangan sampai ada kesalahan sedikitpun. Tenang saja. Ibu lu sangat menyukai lu Fufu. Tidak tega membiarkan anak haram ini tidak punya ibu. Hanya saja memikirkan wanita jalan Kiao Singchen itu. Selama dia masih hidup. Aku tidak akan bisa tenang. Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang untuk mengurusnya. Aduh. Kau yang tidak punya mata. Kiao Singchen. Kiao Singchen. Kenapa kau disini? Maaf. Maaf. Kiao Singchen. Wanita jalan ini. Kenapa kau disini? Apakah kau tahu keluarga lu mengadakan pesta makan malam disini hari ini dan sengaja menyelinap masuk? Wanita jalan. Aku tahu kau bukan orang baik-baik. Kau gila ya? Cih. Jangan berpura-pura bodoh. Kau datang kesini bukannya karena ingin menempel keluarga lu. Ku bilang padamu. Semua ini milikku. Jangan harap kau bisa merebutnya kembali. Jiyu. Jangan buat masalah besar. Urusan malam ini lebih penting. Suruh Satpam mengusirnya keluar. Oh iya. Satpam. Buang dia keluar untukku. Lihat juga ini di mana. Orang rendah seperti kau pantas masuk kesini. Sekarang aku akan membuangnya keluar. Aku-aku datang untuk bekerja. Berhenti. Fufu. Bukan. Dia kiaw kangkang. Anak wanita jalan ini. Kalau begitu usir mereka semua keluar. Mengganggu pesta makan malam hari ini. Kalian tidak akan mampu menanggungnya. Berhenti. Kami tamu malam ini. Tamu. Lelucon. Ini adalah hotel termewah di Jinghai. Kalian berdua miskin begini. Siapa yang mau mengundang kalian makan disini? Oh. Bukankah ini tuan muda kecil keluarga lu? Masa sih berpakaian begitu lusuh? Bagaimana mungkin tuan muda kecil keluarga lu? Benar juga. Bagaimana mungkin keluarga lu mengundang orang seperti ini? Ayo pergi. Jiyu. Bukankah hotel untuk orang makan? Kalian bisa datang. Kenapa kami tidak bisa datang? Mulut anak haram ini cukup hebat juga. Kalian berdua orang mati mau apa? Membiarkan orang seperti ini menyelinap masuk ke hotel. Tidak takut bertanggung jawab. Ah. Ini. Kami-kami akan membuangnya keluar sekarang. Berhenti. Berdasar apa menyuruh kami pergi? Karena kalian tidak punya undangan. Bukan tamu keluarga lu. Siapa bilang kami tidak punya undangan? Lu. Mana mungkin? Lihat ini apa? Lihat ini apa? Ini undangan keluarga lu. Ini memang undangan keluarga lu. Sekarang kami boleh masuk. Kan? Bagaimana tangkang bisa punya undangan? Tidak benar. Bagaimana mungkin keluarga lu mengirim undangan kepada mereka? Mungkinkah Lu Jingxing benar-benar menemukan sesuatu? Tidak boleh. Kalau begitu Chang tidak boleh membiarkan mereka muncul di pesta. Maaf. Maaf. Kalau begitu. Karena ada undangan. Tunggu sebentar. Kurasa undangan ini jelas palsu. Katakan. Kalian memalsukan undangan untuk menyusu ke keluarga lu. Apa tujuan kalian sebenarnya? Kau bicara omong kosong. Undangan ini tidak palsu. Jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Sapang. Cepat buang mereka berdua keluar untukku. Apa aku harus melakukannya sendiri? Baiklah. Berhenti. Kau. Jangan takut. Ibu akan melindungimu. Cepat makan ini. Tenggorokanmu akan cepat pulih. Kang Kang. Kau memberiku makan apa? Tenggorokanku. Wanita jalan. Kau berani mendorongku. Kau wanita jahat. Kami tamu yang diundang keluarga lu. Berdasar apa kau mengusir kami? Dia memberinya makan apa? Mungkinkah itu pil pemuli suara? Tidak benar. Dia lufufu. Tidak mungkin. Kenapa lufufu membantunya? Anak itu sangat cerdik. Kecuali dia sengaja ingin kita mengira dia lufufu. Oh. Pantas saja anak haram. Lupakan saja. Festa makan malam akan segera dimulai. Urusan hari ini lebih penting. Sakpam. Buang dua pengganggu ini keluar untukku. Masih bengong saja. Percaya atau tidak. Aku akan memecat kalian semua. Aku ini nyonya muda keluarga lu. Baik. Berhenti. Kami tamu keluarga lu. Tamu. Benar-benar anak haram dari wanita jalan. Kau pikir dengan undangan palsu bisa menyusup ke pesta keluarga lu. Anak haram. Aku tadinya ingin menghabisimu nanti. Karena kau tidak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau kejam. Kau mau apa? Mau apa? Tentu saja menyingkirkanmu seperti terakhir kali. Kau berani memukulku. Aku sudah bilang. Jangan macam-macam denganku. Tidak benar. Kau tenggorokanmu sembuh. Ibu. Aku hebat kan? Kau hebat sekali. Tidak mungkin. Mungkinkah dia benar-benar lusufu? Kalau begitu Chang tidak boleh membiarkan kalian masuk. Lepaskan aku. Berhenti. Kami tamu keluarga lu. Kalian tidak bisa mengusir kami. Keluarga lu. Aku nyonya muda keluarga lu. Kau bilang. Apa aku bisa mengusirmu atau tidak? Wanita jahat. Bukan begitu. Paman lu tidak akan menikahimu. Kau. Kiao Yi Yu. Jangan harap kau bisa menindas anakku lagi. Lihat dirimu. Nona besar keluarga Kiao yang terhormat. Sekarang jatuh menjadi pelayan hotel. Kau pakai apa untuk melawan aku? Aku bisa membunuhmu semudah membunuh semut. Kiao Yi Yu. Siapa itu? Bibi. Kenapa Bibi memanggil wanita jahat ini Kiao Yi Yu? Kunci mereka semua untukku. Sampai testa selesai. Baik. Lepaskan aku. Kau penipu. Kau bilang apa? Apakah wanita jahat ini sudah mengatakan sesuatu padamu? Sepertinya kau juga tidak bisa dibiarkan hidup. Jangan sentuh dia. Lihat apa? Kejar. Baik. Kau. Ini toilet pria loh. Maaf. Maaf. Aku. Orang itu lari ke arah sini. Jangan bersuara. Ada orang yang mengejarmu. Sep. Sep. Tuan Lu. Tolong bekerja sama. Jangan bersuara. Apa kau tahu aku tadi sedang di toilet? Kau tidak. Kenapa aku merasa wanita ini familiar? Sep. Tuan Lu. Kalau kau tidak mau orang lain tahu ada tahilalat di bokongmu. Diam saja. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu. darurat itu masih ada anak kecil tolong pakai celanamu kenapa anak ini menatapku seperti itu mungkinkah itu fufu kenapa fukulai terlibat dengan wanita ini lagi aduh-aduh ibu perutku sakit aku mau di sebelah sana kalau begitu aku pergi dulu ya kau selesaikan sendiri ya tunggu sebentar kau sudah melihat semuanya bukankah seharusnya bertanggung jawab kau tidak tahu malu kalau bicara soal tidak tahu malu tadi kau lebih tidak tahu malu daripada aku tuan lu kau kan sudah punya istri dan anak sekarang puaskan lari kenapa kau tidak lari lagi anak haramku mana yaoiu jangan keterlaluan aku memang keterlaluan lalu kenapa tangkap dia berhenti kalian sedang apa kakak jinsing kenapa kau disini dia dia sengaja berpakaian seperti ini untuk menyusuh ke pesta dan membuat onar aku menyuruh satpam untuk mengundang mereka keluar aku tidak kau bicara omong kosong kau yang menindas kami kau tidak hanya ingin mengguangku keluar tapi juga ingin mencekikku sampai mati kau aku bicara apa sih anak kecil tidak boleh bohong loh adik bukannya aku mau bilang anak baik-baik semua diajari buruk olehmu jelas-jelas kau tuan lu nonakiau benar mereka tidak punya undangan dan berpakaian seperti ini ingin menyusup ke hotel kami hanya memeriksa potensi bahaya aku berpakaian seperti ini hanya karena aku bekerja di sini bekerja lelucon mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini kau sangat kekurangan uang perlu aku kasih lagi sedikit siapa yang menginginkan uang kotor milikmu kami bukannya menyelinap masuk fufu yang mengundang kami datang fufu si kecil licik itu sedang merencanakan apalagi omong kosong kenapa fufu mengundangmu ke pesta makan malam kak jingsing pesta makan malam akan segera dimulai kita masuk dulu yuk serahkan saja urusan di sini pada saat pam usir dia keluar jangan sampai mengganggu pesta makan malam ini benar urusan penting malam ini lebih penting kita sebaiknya cepat masuk kalian berdua bukan saudara kandung aku aduh bukankah karena putriku biasanya sering berbuat jahat kami semua pernah dirugikan olehnya kalau dia dibiarkan membawa anak haram ini masuk aku takut akan mengganggu pesta makan malam hari ini pertama aku hanya datang ke sini untuk bekerja kedua aku tidak pernah berpikir untuk menghadiri pesta makan malam kalian adik yang baik dari kecil sampai besar kau selalu suka merebut barang-barangku aku mengerti maksudmu begini saja aku kasih kau uang lagi jangan ribut lagi bisa kan ribut memang aku kekurangan uang tapi aku punya tangan aku bisa cari sendiri membuat orang mati tertawa kau bisa dapat berapa banyak uang dalam satu malam di sini nih 200 yuan untuk cepat bawa anak haram ini pergi jangan mempermalukanku disini penyihir tua jangan kau hina ibuku anak haram tidak tahu diuntung sama sama saja seperti ibumu malam ini kalian jangan harap bisa masuk setengah langkahpun ibu jangan pedulikan dia aku akan membawamu masuk karena sudah jadi tamu fufu Mari kita masuk bersama tidak boleh tidak boleh aku maksudku pesta makan malam hari ini sangat penting kita tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun tamu fufu apa hakmu menghalangi tamu fufu Kak jingsing masuklah buh bagaimana sekarang wanita jalan itu tidak hanya suaranya sembuh tapi juga berdiri begitu dekat dengan Kak jingsing kalau dia sampai tahu kebenaran di masa lalu kita tamat panik kenapa kau hanya perlu menenangkan ibu lu kiausin cian meskipun punya kemampuan sebesar apapun dia tidak akan bisa membalikkan langit apalagi bukankah dia masih punya anak perempuan orang yang kutus seharusnya akan segera sampai ayo kita cepat masuk benarkah fufu yang memberimu undangan an-an mana hem tentu saja huang-huang sedang menemani an-an jadi jangan khawatir baiklah kalau begitu ibu lanjut kerja ya kau tunggu di ruang istirahat nanti kalau pestanya sudah selesai ibu akan membawamu pulang ibu aku akan menunggumu dengan patuh di ruang istirahat dan tidak akan lari-lari dadah nonakiau apakah kita pernah bertemu sebelumnya maksudku lebih lama lagi tidak aku belum pernah bertemu tuan lu sebelumnya kakak lu tidak ada apa-apa lagi aku permisi dulu apa aku terlalu banyak berpikir terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun ku ku dengar malam ini bukan hanya pesta ulang tahun nyonya tua lu tapi juga akan mengumumkan pernikahan keluarga lu dan kiao di depan umum tuan muda kecil keluarga lu saja sudah lima tahun keluarga lu masih belum juga menikahi wanita itu tidak tahu apa alasannya ternyata malam ini juga pesta pertunangan keluarga lu dan kiao baguslah jadi lu jingsing tidak akan memperambutkan kangkang dan anak-anak denganku lagi semoga dia tidak akan pernah tahu kalau ini anaknya selamat ulang tahun Nenek anak baik selamat ulang tahun Bibi kau cantik sekali hari ini kenapa kau baru datang sekarang jangan lupa malam ini masih ada peran pentingmu tidak boleh sama sekali tidak boleh membiarkan Nenek mengumumkan pernikahan ayah dengan wanita jahat ini Aduh Nenek aku tidak enak badan kenapa sakit perut bukan-bukan aku cuma mual kalau melihatnya Aduh anak ini Hei lu Fufu aku ibumu kandung kau bicara denganku seperti apa itu kau kau bukan ibuku kau cuma penipu Nenek kau tidak tahu dia mirip persis dengan seorang Bibi lu Fufu tutup mulutmu Fufu masih anak-anak kenapa kau membentaknya tidak apa-apa Bibi aku cuma menyuruhnya untuk tidak bicara sembarangan Fufu jangan lupa ibu sudah bilang apa padamu anak nakal akan dihukum wanita jahat kau menindas ibuku dan berani menakutiku lagi aku akan membongkar kedokmu di depan semua orang aku tidak bicara sembarangan memang ada Bibi yang mirip persis dengannya apa tidak ada Bibi lu Fufu sedang membicarakan adik perempuanku bukankah keluarga kiaw kita masih punya anak perempuan yang diusir dari rumah Fufu sudah melihatnya aku cuma mau menjelaskan sedikit Fufu Bibi itu cuma mirip ibu jangan sampai salah orang ya adik perempuanmu aku memang pernah mendengar sedikit tentangnya reputasinya memang tidak bagus kau bicara omong kosong dia bukan orang seperti itu aneh kenapa hari ini Fufu begitu membela wanita jalan itu mungkinkah kau bukan Fufu kau kiaw kankang katakan kenapa kau menyamar jadi Fufu apa ibumu yang jalan itu yang menyuruhmu datang gawan ketahuan aku tidak lepaskan aku nenek tolong aku apa-apaan ini membuat Fufu kesakitan Bibi kau ditipu oleh anak haram ini dia sama sekali bukan Fufu dia anak adik perempuanku kiaw kankang bagaimana mungkin ini jelas-jelas Fufu keluarga kita nenek dia pasti bukan ibuku mana ada ibu kandung yang meragukan anaknya sendiri kau cukup jadi ibu macam apa kau ini ku rasa malam ini pernikahanmu dengan jingsing juga tidak perlu diumumkan lagi ah bu bukan bukan begitu Bibi Fufu maafkan ibu ibu tidak seharusnya membentakmu aku minta maaf padamu oke kau ini ibu kandung menurutku tidak ada rasa sayang sama sekali mungkin jingsing benar pernikahan kalian sebaiknya ditunda dulu Bibi ini semua salah anak haram ini lihat bagaimana aku akan menghabisimu ibu-ibu datang Nenek ini didinya dia mirip persis dengan wanita jahat itu bahkan namanya juga kiaw singchen apa omong kosok ya Tuhan ini terlalu mirip bukan kembar kok bisa semirip ini benar bagaimana bisa ada dua menona besar keluarga kiaw sebenarnya tuang lu kita mau menikahi siapa tentu saja ibuku kangkang bukankah ibu menyuruhmu menunggu di ruang istirahat banyak orang jangan bicara sembarangan aku tidak bicara sembarangan yang bertunangan dengan ayah hanya bisa ibu adik yang baik kau benar-benar punya rencana yang bagus bahkan anak kecil pun dimanfaatkan aku tidak aku tahu kau aku berusaha keras untuk menyelinap masuk hanya untuk memanfaatkan anak haram ini merusak pernikahanku dengan Kak jingsing kan kau pikir semua orang seperti mu tidak bisa hidup tanpa laki-laki aku dengan laki-laki itu tidak tertarik kau aku jadi sebenarnya malam ini keluarga lu mau menikahi siapa tentu saja aku akulah nona besar keluarga kiaw dia hanyalah anak haram yang diusir dari keluarga kiaw kau nona besar kurasa ada orang yang terlalu lama berakting sampai-sampai lupa diri benar putriku ini dari kecil memang tidak becus belajar kehidupan pribadinya berantakan lima tahun lalu malah hamil anak haram membuat ayahnya sampai struk makanya dia diusir dari keluarga kiaw kau bicara omong kosong kalau bukan karena kalian menjebakku lima tahun lalu malam itu bagaimana mungkin aku salah masuk kamar tutup mulutmu lima tahun lalu salah masuk kamar mungkinkah dia lihat ini apa anak kau apakan anak kalau kau tidak mau dia kenapa-napa aku sarankan kau jangan bicara yang tidak seharusnya dikatakan kakak yang baik identitas kiaw singchen hanya bisa jadi milikku kiaw ibu tunggu dulu kalian membuatku bingung sebenarnya siapa kiaw singchen aku aku tentu saja aku bibi adikku ini dari kecil memang pijik pasti dia yang menghasut anak-anak untuk bicara sembarangan aku sudah bilang kau menyelinap diam-diam ke pesta ini mau apa ternyata kau ingin menyamar sebagai kakakmu untuk menggantikannya menikah dengan keluarga lu dasar wanita tidak tahu malu menggantikan menyamar omong kosong kalian semua orang jahat lima tahun lalu orang itu adalah kau gawat apa lu jingsing sudah menemukan sesuatu dia sudah punya fufu harus cari cara tidak boleh membiarkan dia merebut tangkam dan an-an dariku sebaiknya kau tutup mulut lagi pula an-an masih di tangan mereka kalau aku merusak rencana mereka an-an ku akan dalam bahaya Bu tidak benar bibi kiaw jelaskan dong terserah kalian mau bilang apa aku tidak peduli ibu lu fufu aku ibumu lihat baik-baik lepaskan aku lepaskan aku wanita jahat pembohong aku tidak mau kau jadi ibuku kiaw singchen sepertinya fufu benar-benar tidak menyukaimu drama malam ini sampai disini saja bibi aku lalu-lalu pernikahan keluarga kiaw dan lu kita bicarakan nanti saja bibi kau sudah berjanji padaku hari ini akan mengumumkan cukup kau masih belum merasa malu fufu ayo kita pergi eh aduh bibi sudah lah hari ini bukan waktu yang tepat jangan membuat keluarga lu aku marah bersabarlah dulu nanti kita masih punya banyak kesempatan an-an kau jangan sampai kenapa-napa ya ada apa ini ibu an-an kau baik-baik saja ada yang terluka aku baik-baik saja Bu berkat pamanku yunting kenapa kau disini kau kembali ke jinghai juga tidak memberitahuku hari ini kalau aku tidak datang tidak tahu apa yang akan terjadi terima kasih ya yunting kinwanshuang kiawiyu kalian dua wanita jahat menyakitiku belum cukup masih ingin menyakiti anakku juga aku tidak akan pernah melepaskan kalian ibu kenapa kau membawa pulang kakak fufu kakak kangkang mana hehehe fufu gawat kangkang masih di rumah keluarga lu dua orang jahat ini pasti sedang merencanakan cara untuk menindas ibu biarkan aku mendengar apa rencana jahat kalian wu ibu lu susah payah baru setuju denganku untuk mengumumkan pernikahanku dengan lu jingsing di depan umum kenapa dibatalkan bersabar sebentar rencana besar akan berhasil aku tidak tahan masa ibu mau membiarkan aku melihat keluarga lu menikahi wanita jalan kiaw singchen itu pernikahan ini awalnya memang diatur oleh ibu wanita jalan kiaw singchen dan nyonya lu jadi kau harus mempertahankan posisimu sebagai nona besar keluarga kiaw hanya dengan begitu kau bisa mewarisi semua harta keluarga kiaw dengan lancar seharusnya dulu aku membunuhnya bu bagaimana dengan orang yang ibu kirim tangkap dua anak haram itu untukku orang-orang itu sudah tertangkap kau aku tenang saja wanita jahat ini ternyata memang penipu aku harus memberitahu ayah secepatnya siapa-siapa di sana Fufu ah ketangkap kau Fufu anak baik beritahu nenek kau tadi mendengar apa aku tidak mendengar apa-apa cepat lepaskan aku lepaskan aku tidak peduli kau dengar atau tidak apa yang kau dengar tadi jangan sampai diketahui orang ketiga Fufu hari ini kau tidak baik ya hari ini ibu akan memberitahumu anak nakal akan dihukum lepaskan aku kau wanita jahat yang menyamar sebagai ibuku kau benar-benar bukan lu Fufu kiaw kangkang kau menyerahkan diri jangan salahkan aku kalau kejam ah kau bisa semirip ini dia-dia benar-benar anak haram kiaw singchen hem jangan-jangan dia dan fufu kembar cepat lepaskan aku tolong tidak mungkin aku melihat sendiri kiaw singchen hanya melahirkan satu anak ikat dia dulu baru minta orangnya dari kiaw singchen aduh Fufu Natal ini lari main kemana lagi Fufu hem ah siapa itu itu kau ya Fufu siapa di sana Bibi ini aku kau ngapain disini bukankah hari ini aku sudah membuat Fufu takut aku ingin menjemuknya lagi pula aku ibu kandungnya ibu dan anak seharusnya tidak menyimpan dendam semalaman kan kau masih tahu dirimu ibu kandung Fufu katanya ibu dan anak terhubung hatinya tapi ku rasa hatimu tidak sama sekali untuk Fufu Fufu dia ah anak haram ini berani menggigitku nenek tolong mereka mau mencekikku ada apa siapa yang mau mencekikmu dia ah aku aku tidak melakukannya ini anak ini yang berbohong berbohong apa kau bilang keluarga lukami tidak mendidik anak dengan benar mengajari anak berbohong aku aku tidak bermaksud begitu ini bukan keluarga kiaw milikmu siapa yang mengizinkanmu masuk silahkan keluar Bibi dia bukan sufu dia anak adik perempuanku kiaw kangkang kau ini sebentar kangkang sebentar fufu ini ini jelas-jelas fufu sayangku ini jelas-jelas fufu sayangku benar apa buktinya kalau aku bukan fufu nenek dia mencubitku sakit sekali aduh fufu sayangku kasihan sekali tadi kau bilang kau bukandung fufu sekarang malah mencubitnya apa maksudnya Bibi anak ini sama seperti ibunya hobinya berbohong kau lihat baik-baik dia cuma mirip fufu kau bicara omong kosong Bibi adikku itu punya niat jahat dia mengincar harta keluarga lu anak ini pasti disuruh datang olehnya fufu yang asli antar sedang menderita dimana bagaimana mungkin Bibi kita tidak boleh ditipu olehnya kau lupa dia terakhir kali menikumu untuk mendapatkan amplop merah yang besar nenek aku ini fufu pasti karena tadi aku menguping pembicaraan mereka jadi mereka ingin membunuhku untuk membungkanku lagi pula aku mirip persis dengan fufu selama aku tidak mengaku mereka tidak bisa berbuat apa-apa membungkang dia masih anak-anak bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada anak kecil bukan bukan begitu Bibi anak ini jago sekali berbohong aku tidak kalian semua sudah bisa mengakuinya sendiri kau lah yang menyamar sebagai Bibi Kiau tujuanmu adalah untuk menikah dengan ayahku dan mewarisi semua harta keluarga Kiau anak haram percaya atau tidak aku akan merobek mulutmu cukup fufu adalah cucu tertua keluarga lu aku tidak mengizinkanmu memperlakukannya seperti itu Bibi dia benar-benar bukan fufu semuanya tentang dia palsu dia melakukan ini hanya untuk membuka jalan bagi ibunya kau harus percaya padaku kau jadi ibu seperti ini bagaimana aku bisa mempercayainya kalau begitu kau bawa dia untuk tes DNA dengan Kak jinsing begitu kau akan tahu dia fufu atau bukan tidak mau tidak mau aku takut sakit Nenek tolong aku baiklah baiklah sayang kurasa kau takut ketahuan makanya tidak berani tak gawat harus cari cara untuk bertukar dengan fufu singchen lalu bagaimana dengan orang ini tentu saja kembalikan kepada mereka dengan baik sedangkan kau fufu kenapa kau menyamar jadi kangkang karena aku ingin melindungimu kau anak keluarga lu kau tidak bisa ikut denganku aku akan mengantarmu pulang lalu menjemput kangkangku kembali kau ingat lain kali jangan nakal seperti ini lagi aku dengar orang memanggilmu kiao singchen wanita jahat itu bukan ibuku kau lah ibuku kan kenapa melihat anak kecil ini hatiku sakit sekali tidak usah repot-repot fufu kemari ayah tuan lu kenapa kau datang tangkang mana kenapa kau tidak membawa kangkang tidak boleh tangkang tidak boleh tinggal di keluarga lu apalagi membiarkan lu jingsing menemukan hubungannya dengan tangkang kalian membawa pergi anakku tentu saja aku harus datang sedangkan kangkang seharusnya masih di rumah keluarga lu kalau begitu sekarang aku akan menjemput kangkang kembali lalu orang ini hadiah sebesar ini tentu saja harus diberikan padanya juga aku ikut denganmu tidak usah yunting kau bantu aku menjaga beberapa hari aku akan segera kembali ini kaya anaknya ah ketemu ada harapan ini rambut fufu pasti tidak masalah kau diam-diam sedang mencuri apa aku tidak mencuri apa-apa mulut penuh kebohongan tunggu sampai aku menemukan barang bukti lihat bagaimana kau mengelak berikan padaku Aduh ada apa lagi ini di bilu dia diam-diam mencuri barang mencuri Nenek aku tidak kau mau apa saja ibu belikan kenapa aku harus mencuri kau justru kau orang luar apa hakmu mengaturku orang luar kau anak haram kau bilang siapa orang luar ya oh kangkang ibu 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 bagaimana kabarmu apakah ibu terbuka Hai aduh rahasia kita terbongkar Bibi lihat anak liar ini mulutnya penuh kebohongan tidak bisa dipercaya sama sekali ibu maafkan aku ini semua salahku lain kali aku tidak akan berani lagi adik ternyata kau yang menghasut anak-anak untuk bertukar identitas ya ini kau bisa mirip banget ya bocah bau beraninya kau ya pulang nanti lihat saja bagaimana aku menghabisimu aduh ibu jangan jangan hukum dia ini semua aku yang menyuruhnya kenapa kau melakukan ini aku ingin menyembuhkan tenggorokanmu bisakah kau menjadi ibuku lu Fufu akulah ibuku aku tidak mau kau jadi ibuku hentikan jinsing kau hanya melihat mereka semua bersatu untuk menindasku kalau begini terus fuku akan terpengaruh buruk sebenarnya siapa yang menindas siapa aku rasa orang yang mulutnya penuh kebohongan itu adalah kau kakakku yang baik hari ini aku aku akan menyelesaikan masalah ini dengarmu bawa orang itu masuk siapa ini itu harus ditanyakan pada kakakku yang baik katakan siapa sebenarnya yang menyuruhmu menyakiti anakku Iya lihat apa kau kalau kau lihat lagi aku akan mencungkil matamu aku peringatkan kau katakan yang sebenarnya kalau tidak aku akan membawamu ke kantor polisi penculikan dan pemerasaan akan dihukum setidaknya 10-8 tahun penjara keluarga lu kami tidak akan mentolerir hal semacam ini 8-10 tahun masih belum cukup aku bilang iya diam bodoh jangan coba-coba mengkitnahku nyonya kini yang menyuruhku melakukan ini dia menyuruhku menculik kedua anak itu tapi-tapi aku belum melakukan apa-apa aku sudah ditangkap oleh fuyunting aku belum melakukan apa-apa lepaskan aku kau bicara omong kosong tak jingsing bibi kalian jangan dengarkan omong kosongnya dia hanya ingin mencari seseorang untuk mengfitnahku adik hebat sekali kau kau bahkan berani mengfitnah ibumu sendiri kau benar-benar tidak tahu berterima kasih ya sebagai putri kedua keluarga kiaw dia adalah ibu kandungku bukan ibu kandungmu tapi dia malah karenamu anak diri menculik anakku apa tujuannya bukankah karena kau tidak benar kau tidak punya hati nurani membuat ibu kecewa Oh aku pikir kau lah putri kandung ibu kau bicara omong kosong apa ayah sampai lumpuh karena ulahmu sekarang kau bahkan ingin membuat ibu marah sampai mati bikin kesal sampai mati bukankah orang ini dikirim oleh kinwanshuang ya kau punya bukti apa aku punya bukti aku punya bukti aku sudah merekam percakapanmu dan nenek sihir itu kalian bilang ingin menculik aku dan anak-an dan juga memalsukan identitas imuku anak sialan jangan bicara omong kosong bibi tak jingsing dia bicara omong kosong sejak awal kalian tidak bisa mempercayainya berikan padaku jangan sentuh anakku anak sekecil ini kau berani sentuh apa kau masih manusia kau berani mengukulku aku sudah memperingatkanmu menyakitiku merendahkanku aku bisa menahannya tapi anak adalah batasku kau bicara omong kosong berikan padaku cukup tak jingsing kenapa kau membela orang luar aku ini tunanganmu kapan aku mengakuimu sebagai tunanganku tapi aku ibu kandung suhu ini tidak bisa kau bah kau pantas jadi ibu anak itu aku akan menyerahkannya dan bukti kau menculikan ke polisi biar kalian membusuk di penjara tidak jangan adik jangan seperti ini kita ini keluarga iya kan keluarga saat kalian menindasku kenapa tidak menganggapku sebagai keluarga orang itu aku yang suruh tidak ada hubungannya dengan putriku dia tidak tahu apa-apa siapa yang mengizinkanmu masuk pengculik ini aku yang suruh nyonya lu jingsing demi putriku yang merupakan ibu kandung suhu maafkan dia kali ini bu semua kesalahan adalah kesalahanku aku yang bersalah padamu jangan mohon padanya ibu sebenarnya aku tidak punya rekaman apapun jangan bicara kalian tidak perlu berasing sebagai ibu dan anak yang penuh kasih sayang kali ini kudiarkan saja tapi buktinya akan selalu kusimpan kau mau apa jika kalian berani mengganggu anakku lagi aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang takku sangka kau sekejam ini keluarga lu tidak menyambut orang seperti kau cepat keluar dari sini bibi suhu tidak bisa hidup tanpa ibu ibu seperti apa anak seperti itu punya ibu sepertimu lebih baik tidak punya bibi kau tidak bisa memisahkan ibu dan anak ini lalu bagaimana kalau kuku merindukan ibunya aku tidak akan pernah merindukanmu wanita jahat semua ini karenamu kau yang mengirim anak haram ini ke keluarga lu dan juga memfitnah aku dan ibuku kau benar-benar pembawa sial cepat keluar dari keluarga lu kapan keluarga lu jadi milikmu tak jingsing mereka keterlaluan dimana-mana mempersulit aku dan ibuku baiklah kita bertemu di pengadilan nyonyakin selamatkan aku aku tidak mau di penjara kalau aku masuk penjara aku akan membongkar kalian semua tangka ayo kita pulang berhenti berhenti disitu aku aku ini aku yang lakukan tapi kau jangan bertindak bodoh jika hal ini sampai tersebar akan merusak reputasi keluarga kiao apa untungnya bagimu jadi serahkan bukti dan penculik ini padaku aku jamin tidak akan pernah menyakiti anakmu lagi keluarga lu keluarga lu bisa jadi saksi bu jangan memohon lagi diam sampai saat ini hanya bisa memusnahkan bukti dulu aku tidak akan percaya siapapun dari kalian lagi buktinya ada di tanganku paling-paling kita sama-sama hancur jangan keterlaluan kalau begini terus kau tidak akan berakhir baik ini rumah keluarga lu nona kiao adalah tamu yang kuundang kau mau apa aku tuan lu bukan itu maksudku tak jingsing mereka mau fitnah aku dan ibuku lihat dia bahkan menamparku lihat bengkakan aku lihat terus kenapa aku ibu kandung anakmu kau tidak seharusnya membantuku dia memukulmu kau tidak tahu malu orang ini penculikan dan pemerasan melambar hukum soal bukti nona kiao jika kau tenang bisa menyerahkannya padaku aku jamin kau dan anakmu akan aman aku mana punya bukti kalau tidak bisa menunjukkannya bukankah akan ketahuan lu jingsing aku percaya padamu sekali lagi ku harap tuan lu tidak mengecawakan ku semua baiklah kangkang ayo kita pulang tunggu sebentar tuan lu ada apa lagi tuan lu ada apa lagi aku belum paham soal penipuan identitas ini siapa sebenarnya yang bertunangan dengan keluarga lukami ya bagaimana bisa terjadi penipuan identitas ini kak jingsing jangan dengarkan omong kosongnya anak kecil ini anak kecil ini penuh kebohongan jangan percaya padanya anak kecil mana tahu kalau orang dewasa nona kiao aku tanya sekali lagi kau sebenarnya siapa ibu cepat katakan kau bernama kiao singchen aku baru saja mendengarnya wanita jahat itulah yang menggantikan identitasmu iya bibi jadilah ibuku lu jingsing sudah punya anak dengan kiao yu meskipun mengatakan yang sebenarnya juga hanya akan terjerat dengan kiao yu lalu aku adik aku sarankan kau pikir baik-baik dulu sebelum bicara ibu cepat katakan kalau tidak wanita jahat itu akan menikahi ayah dan juga akan merampas semua harta warisan kakek untukmu dasar anak haram hei kau bicara omong kosong lihat saja nanti aku hajar kau kiao yu kau sedang apa jangan menantang batas seorang ibu kiao yu kiao yu apa aku kiao singchen ibu dan anak itu penuh kebohongan tidak bisa dipercaya aku bohong sepertinya kau yang terlalu sering berbohong asal bicara saja bu ibu yang katakan siapa kiao singchen yang asli ayahmu lumpuh ibu dan kakakmu yang merawatnya kalau tidak dengan tubuhnya yang lemah itu bagaimana mungkin dia bisa hidup sampai hari ini lagi pula aku juga tidak menculik anak itu aku hanya ingin membawanya pulang untuk berkumpul bersama kau telah menyanyiakan niat baik kami pikirkan ayahmu jangan karena kesenangan sesaatmu mengorbankan nyawa ayahmu kamu itu juga ayahmu Iya itu juga ayahku tapi dia malah berat sebelah mewariskan semua harta untukmu benar ayah masih di tangannya kalau terus begini entah apalagi yang akan dilakukan kinwanshuang aku harus mencari cara untuk bertemu dengannya orang yang bertunangan dengan keluarga lu bukan aku ibu kenapa dia bilang begitu apa karena pria itu jadi tidak mau memenuhi perjanjian pernikahan denganku aku sudah bilang bibi anak ini penuh kebohongan adik kalau kau terus mendidik anak seperti itu dia akan hancur ibu kenapa ibu tidak mengatakan yang sebenarnya jangan bicara lagi kita pulang tuang lu hasil tes DNA sebelumnya sudah keluar Anda masih membutuhkannya berikan padaku tidak boleh kau sebenarnya takut apa aku ingin tahu anak ini sebenarnya anak siapa anakku yunting kenapa kau disini aku datang untuk menjemputmu dan anakmu pulang ku yunting kenapa kau adik hebat sekali kau bahkan tuan muda keluarga pun bisa kau pikat tangkang ayo kita pergi berhenti kau pikir ini dimana kau mau datangnya datang mau pergi ya pergi kau mau apa kau sudah menyerangku dengan begitu banyak air kotor aku mau kau minta maaf padaku di depan umum minta maaf kakak baik kau terlalu menganggap dirimu penting kamu ada beberapa hal yang tidak ingin kubicarakan karena aku tidak ingin berhubungan denganmu bagaimanapun aku jijik padamu dasar jalan kecil hentikan nona kiao adalah tamu yang ku undang tidak perlu kau yang mengajariku kak jingsing aku tidak tahu kenapa kau tidak berani mengakui kalau kau kiao singchen jika karena perjanjian pernikahan keluarga lu dan kiao sebenarnya kau tidak perlu melakukan itu kiao singchen apa jelas-jelas cukup kiao yu berhentilah berpura-pura kau lah anak haram keluarga kiao kan aku menurutku perjanjian pernikahan keluarga lu dan kiao sebaiknya dibatalkan saja lu jingsing ya nenek apa maksudnya hubungan ayah dan anak 99,99% kiao kangkang adalah putraku apa ini bagaimana mungkin kiao kangkang bisa jadi putra lu jingsing ayah kemari kangkang dia bukan ayahmu kemari tertulis hitam di atas putih sejelas itu kalau aku bukan ayahnya siapa ayahnya tentu saja aku hasil tes DNA ini ada masalah kangkang adalah anakku benar kangkang adalah anakku dan yunting ibu paman pu mengejarmu begitu lama tapi ibu tidak setuju benar kak jingsing kita hanya punya satu anak yaitu putra kita lu fufu laporan ini pasti ada masalah tidak mungkin laporan dari keluarga lu bagaimana mungkin salah kalau begitu ah aku tahu bukan masalah laporan ini kiao kangkang hari itu kau di depan ruang kerja pasti kau pasti kau yang berbuat nakal pasti kau pasti kau yang berbuat nakal jangan menggerta putraku kemari kangkang ceritakan pada ibu apa yang terjadi ibu maafkan aku aku ingin paman lu jadi ayahku jadi aku menukar rambutku dengan rambut fufu jadi rambut itu bukan miliknya Iya kerja bagus kau dengarkan dia bukan putramu kita bisa pergi sekarang bibi kiao jangan pergi Ayo kita pergi dia tadi sangat takut aku melihat hasil tes DNA pasti ada sesuatu yang disembunyikan tunggu sebentar nona kiao jika putu dan kangkang bukan saudara kandung tapi mereka sangat mirip di dunia ini mana ada hal yang sekebetulan itu kalau hasil tes DNA ini salah ya buat lagi yang baru atas dasar apa baik ayah kiao kangkang kamu kiao kangkang kamu bagus sekali kamu kau takut apa kecuali kangkang adalah putraku kau takut aku akan memperebutkan penghak asing denganmu kau bicara omong kosong aku hanya takut kau akan menggunakan rambutnya untuk sihir kau tenang saja keluarga lu tidak punya tradisi seperti itu sebelum hasil tes DNA keluar mohon kau dan kangkang tinggal di rumah keluarga lu kenapa hore hore kiao kangkang lu jingsing jangan sok jadi ayah di sini yunting yang ayahnya bukan paman fu adalah teman ibu bukan ayah kangkang kiao kangkang kau tidak ada hubungannya dengan puyunting maaf paman fu tapi aku tetap ingin paman lu jadi ayahku nona kiao kurasa kau harus lebih mendengarkan pendapat kangkang kangkang kau mau ayah seperti apa punya ibu saja tidak cukup tapi setiap kali ada acara orang tua dan anak di TK anak-anak lain punya ayah cuma aku dan adikku yang tidak punya bagaimana ini fufu aku hitung sampai tiga kita nangis bareng ya ada apa ini kami ingin ayah dan ibu bersama nona kiao sudah larut kangkang juga tidak mau pergi kalau begitu aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan kamar tidak perlu aku bawa mobil bisa mengantar ibu dan anak-anak itu pulang tidak boleh harus cari cara untuk tinggal hulu ibu aku tidak mau pulang aku ingin tahu apakah paman lu benar-benar ayah kandungku bangun aku tidak mau aku tidak mau pulang yunting aku rasa kalau belum ada hasil tes DNA kangkang tidak akan pergi tapi anak masih di rumah bagaimana kalau kau pulang dulu untuk menjaganya beberapa hari lalu bagaimana dengan tes DNA kalau kau hasil yang sebenarnya keluar identitas kangkang aku akan cari cara untuk menukar laporannya aku titip an-an padamu ya urusan laporan serahkan padaku aku akan selesaikan semuanya maaf aku tidak usah banyak bicara aku tahu maksudmu bertahun-tahun aku sudah menunggu tidak masalah menunggu sebentar lagi ikuti kata hatimu saja maaf paman fu ayah tidak apa-apa paman fu sudah tidak punya kesempatan lagi aku dan fufu akan membantu ayah fufu kangkang aduh dua cucuku yang manis wajahnya mirip sekali masa bukan cucu keluarga lu kita nenek aku sayang nenek tapi ibu aduh tenang saja aku lihat ibumu dan ayahmu itu memang jodoh kita bisa menjodohkan mereka benar benar lu jingsing kangkang adalah putraku aku tidak mengizinkan siapapun membawanya pergi kau tenang saja tidak ada yang akan membawa kangkangmu pergi lalu apa maksudmu melakukan semua ini kau tidak pernah berpikir untuk memberi mereka keluarga yang utuh kau apa maksudmu maksudku kau bisa mempertimbangkan untuk menikah denganku kau bicara apa sih lalu bagaimana dengan fufu bagaimana dengan ibu fufu apa kau tidak sadar fufu sangat menyukaimu ibuku juga jadi aku harap kau bisa mempertimbangkan aku hanya karena cocok kau ingin menikah Tuan lu sikapmu terhadap pernikahan terlalu sembrono aku tidak peduli apa yang Tuan lu pikirkan aku tidak akan menerima pernikahan tanpa cinta lebih dari seorang ibu aku adalah diriku sendiri aku juga punya kehidupanku sendiri aku tidak akan menikahi pria sembarangan hanya agar anakku punya keluarga yang utuh maaf aku tidak bisa melakukannya jadi itu sebabnya kau tidak menerima lamaran kuyunting kan jadi aku masih punya kesempatan kan apa sebenarnya yang ingin kau lakukan maksudku aku juga bukan orang yang sembarangan awalnya ketika kakakmu datang ke keluarga lu kami dengan menggendong seorang anak keluarga lu harus bertanggung jawab padanya tapi meskipun ada perjanjian pernikahan aku tidak akan memaksakan diri untuk menikahi wanita yang tidak kucintai tanggung jawab macam apa ini kalian bahkan sudah punya anak kau tidak tidak mengerti maksudku dari awal hingga akhir aku hanya mencintai satu wanita yaitu si gadis linglung yang salah masuk kamar lima tahun yang lalu fufu hanya bisa menjadi anakku dan dia tidak mungkin kangkang dan anak lahir di rumah sakit lima tahun yang lalu sama sekali tidak mungkin ada anak ketiga benar-benar kau kau menipu ku ayah Bunda hari ini kita tidur bersama ya ayah Bunda malam ini kita tidur bersama ya kangkang jangan nakal Bunda wanita jahat itu selalu mengganggu aku susah kaya baru menemukan ibu sebaik Bunda bisakah Bunda menemani aku tapi aku aku juga aku juga aku ingin ayah menemaniku eh tidak boleh pria dan wanita tidak boleh tidur bersama aku tidak bisa tidur dengan yu jingsing tapi aku ingin ayah menceritakan kisah untukku anak-anak lain semuanya dibacakan cerita oleh ayah mereka Bunda kumohon jangan bicara sembarangan dia bukan ayahmu cepat atau lambat akan menjadi kau tenang saja karena kau tidak mau mengakui apa yang terjadi tahun itu aku tidak akan bertindak degabuh tapi kau juga tidak ingin melihat mereka kecewa kan setelah mereka tidur aku akan pergi terserah kau kalau begitu malam ini kita tidur bersama ya akhirnya bisa tidur dengan ayah dan ibu hebat ayah dimana buku ceritaku di sini hari ini ayah akan menceritakan kisah Little Red Reading Wood untuk kalian baiklah baik kita mulai dari halaman pertama ya dahulu kala ada seorang gadis kecil berkerudung merah dia ingin mengunjungi neneknya kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan serigala abu-abu besar serigala abu-abu besar itu terus mengikuti mereka kemudian Little Red Reading Wood menjadi sangat gugup anak-anak sudah tidur kenapa kau belum tidur kau kenapa kau belum tidur kalau begitu cepat pergi Fufu dan kangkang akan sedih jika mereka bangun dan tidak melihatku lu jingsing jangan main-main dan denganku kau sudah berjanji padaku Baiklah Baiklah aku pergi Aduh suamiku berdoa agar keluarga lu kita memiliki cucu perempuan lagi dengan begitu akan lengkap nah kesempatan sudah ibu ciptakan untukmu kamu harus berusaha ya ada apa kunci pintunya rusak tidak bisa dibuka ini bukan salahku sepertinya malam ini kita hanya bisa tidur seadanya hanya bisa tidur seadanya ada apa ini pintu ini dikunci dari luar kan mungkin kunci pintunya rusak ibumu kan Bagaimana mungkin ibuku melakukan hal seperti itu keluarga lu orang terkaya di jinghai bahkan tidak punya kunci yang bagus besok pagi aku akan memanggil orang untuk mengperbaikinya tidak boleh jangan membangunkan anak-anak aku tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga lu tunggu sampai hasil tes DNA keluar kau akan putus asa saat itu aku akan membawa kangkang pergi kalau begitu tunggu hasil tes DNA keluar dulu malam ini aku tidur di lantai kau tidur di tempat tidur oke HMPH bodoh wanita malam itu selain kau siapa lagi kiaoxingchen wanita jalang itu membuatku kesal kau bilang anak haram itu tidak akan benar-benar anak lu jing sing kan tidak mungkin malam itu aku membersihkannya dengan sangat bersih jangan bicara terlalu yakin dia mungkin sudah memiliki anak haram lain sebelum kau menemukannya apa entah itu benar atau tidak untuk berjaga-jaga kita harus membuat rencana yang matang aduhuhuhuhu aduh menabrak orang adik kecil kamu baik-baik saja apakah kamu terluka paman aku baik-baik saja lain kali paman harus hati-hati saat mengemudi ya apakah kamu ingin paman mencari keluargamu tidak perlu paman keluarga ku ada di depan sampai jumpa paman kiaokangkang apakah kamu putra lu jing sing atau bukan mulai sekarang kamu harus menjadi putranya bangun masih pagi aku ingin tidur sebentar lagi selamat pagi bunda cepat bangun matahari sudah menyinari pantatmu bagaimana aku bisa bermimpi seperti itu ah memalukan sekali bunda bunda mimpi apa kenapa wajah bunda merah sekali benarkah cepat cuci muka nanti aku cari kamu bunda tadi malam bunda jatuh dari tempat tidur atau ayah yang menggendong bunda ke atas hai 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 halomir jauh sing-chen kau benar-benar berbakti punya waktu untuk bermesraan dengan lu Jingsing tapi tidak punya waktu untuk menjemuk ayahmu kiuman kuang kau mau apakan ayahku lagi itu tergantung padamu. Aku hanya memberimu waktu setengah jam. Setelah waktunya habis, kau tunggu saja untuk mengumpulkan mayat ayahmu. Halo, halo, Kim. Makan yang banyak. Bunda mau kemana? Bunda ada urusan sebentar. Kamu diam di sini dan tunggu bunda ya. Bisakah bunda membawa anan dan huang-huang kemari? Aku ingin kita semua bersama-sama. Kita bukan keluarga mereka. Pintar. Bunda jahat. Ayahku mana kau apakan dia? Aduh, kenapa terburu-buru? Kali ini aku memanggilmu kembali karena ingin bicara baik-baik denganmu. Kemari. Minum teh dulu. Tidak perlu. Aku tidak minum teh hijau. Kalau ada yang mau dibicarakan, kau bisa langsung bilang, HMPH, benar-benar orang desa. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Sebelum kau kembali, semuanya baik-baik saja. Adikmu hanya selangkah lagi untuk mengamankan posisinya muda. Tapi sekarang terjadi hal seperti ini. Keluarga lu tidak akan pernah mengakui identitas adikmu lagi. Baik-baik saja. Itu tersembunyi dibalik kebohongan kalian. Memang. Tapi selama kamu mau bekerja sama, semua ini tidak akan menjadi kebohongan lagi. Apa maksudmu? Kau tidak perlu berbelit-belit. Aku berpikir begini. Karena Lu Jingxing telah memastikan bahwa kangkang adalah putranya. Maka kita akan memberikan kangkang kepada keluarga Lu. Tapi ibu dari anak itu harus adikmu. Kalian ingin merebut kangkang dariku? Aduh. Kenapa kau mengatakan merebut? Kedengarannya tidak enak. Kau dan Yi Yu adalah saudara perempuan kandung. Bagaimanapun juga, bukankah ini semua anak-anak keluarga Kiao? Tenang saja. Aku akan membiarkanmu sering melihat mereka. Asal kau memberitahu keluarga Lu bahwa sebelumnya kau diam-diam membawa anak itu pergi. Selama bisa mengamankan identitas Yi Yu, kau bisa mengajukan syarat apapun. Apa dasarmu untuk memastikan bahwa kangkang pasti anak Lu Jingxing? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Dengan kemampuan keluarga Kiao saat ini, apa yang bisa kau tawarkan? Selama kau mengajukannya, kami akan mencoba memenuhinya. Dan ini surat pengakuan dosa. Di atasnya tercatat secara rincin bagaimana kau memfitnah Yi Yu. Memanfaatkan dua anak untuk menginginkan kekayaan keluarga Lu. Selama kau menandatanganinya, aku akan memberimu sejumlah uang. Kau bawa uang ini. Bawa putrimu pergi jauh dari Seng Jingxing. Aku jamin tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Ayo, tanda tangani. Bukankah putrimu butuh uang untuk operasi? Aku bisa menanggung semua biayanya. Dibandingkan kehilangan segalanya. Setidaknya kau bisa menyelamatkan satu putrimu. Tanda tangani. Aduh. Cepat tanda tangani. Tanda tangani dan kau akan bebas. Kau bisa mendapatkan banyak uang untuk membawa putrimu yang sakit berobat. Tanda tangani. Aku-aku ingin bertemu ayahku. Kau tanda tangani dulu. Baru aku akan membiarkanmu bertemu ayahmu. Kalau kau tidak mengizinkanku bertemu ayahku, aku tidak akan menanda tanganinya. Ayah. Kenapa kau jadi seperti ini? Apa yang kalian lakukan padanya? Apa yang kalian lakukan padanya? Kau masih berani bertanya padaku. Ayahmu jadi seperti ini karena marah dengan semua masalahmu. Sing-sing-sing-chen. Kembali-kembali saja sudah cukup. Ayah. Maafkan aku. Semua salahku. Aku membuatmu malu. Bukan salahmu. Bukan salahmu. Aku mau membawa ayah pergi. Jangan harap. Aku lihat kau ingin membawa pergi harta keluarga Kiao. Kan. Bukankah kau sudah bilang. Apapun permintaan yang kuajukan. Kau akan menyetujuinya. Kau bawa sampah ini pergi. Dia hanya akan menjadi beban bagimu. Buat apa? Kau patuh saja dan tanda tangani surat pengakuan dosa itu. Aku tidak akan menanda tanganinya. Benar-benar wanita jalan. Tidak mau minum anggur yang ditawarkan. Malah minum anggur hukuman. Kau pikir kita sedang bernegosiasi denganmu. Kau mau apa? Ngapain? Jika kau pergi jauh dari Jinghai. Semua ini tidak akan terjadi. Tapi karena kau sudah kembali. Kau seharusnya memikirkan hari ini. Tangkap dia untukku. Ngapain kau gila ya? Kiaohiyu. Ngapain kau gila ya? Kiaohiyu. Gila. Kakak. Adikmu telah menggantikan identitasmu selama 5 tahun. Sudah waktunya untuk bertukar kembali. Dan terima kasih telah membantuku membangun jembatan dan membuka jalan. Tenang saja. Aku pasti akan merawat anak-anak dengan baik. Bagaimana kau akan merawat mereka? Tentu saja dengan wajah ini. Lagi pula, kita terlihat persis sama. Jangan terlalu percaya diri. Kau pikir lu Jingxing bodoh sampai bisa terus ditipu olehmu. Aku sudah menipunya selama 5 tahun. Kalau bukan karena kau kembali. Aku pasti sudah duduk di posisinya lu. Sekarang hanya jika kau menghilang. Semuanya bisa kembali normal. Ada apa? Ayah. Khawatir. Sakit hati. Kau benar-benar pilih kasih. Padahal sama-sama putrimu. Kenapa semua keuntungan dinikmati olehnya sendirian? Jadi kau iri padaku. Memfitnahku. Menjebakku. Merusak hubungan ayah dan anak antara kita. Membuatku tidak bisa pulang selama 5 tahun. Tidak. 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 Kau lupa. Semangkuk obat aborsi tahun itu ayah yang menyuruhku memberikannya padamu. Kau pikir sekarang dia seperti ini. Akan menerima kenyataan bahwa kau main-main dengan pria liar dan punya 2 anak. Kejadian malam itu jelas-jelas kalian yang mencelakaiku. Kejadian malam itu jelas-jelas kalian yang mencelakaiku. Jadi kau sudah tahu semuanya. Lalu bagaimana? Kau ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku. Kunci dia untukku. Lepaskan. Jangan. Jangan. Sudah. Jangan berteriak lagi. Yiyu. Aku tidak mengerti ini. Kenapa kau memakai baju wanita jalan itu? Kenapa kau menandatangani namamu sendiri? Bu. Apa kau masih belum mengerti? Lu Jingxing sudah tahu bahwa ada 2 Qiaoxingchen di dunia ini. Hanya jika Qiaoyiu yang menyamar sebagai Qiaoxingchen menghilang. Aku bisa terus menjadi Qiaoxingchen. Paman Fu. Apakah bunda sudah menerima teleponnya? Tidak tahu apakah keluarga lu akan melepaskan ibumu setelah melihat laporan tes DNA itu. Tidak tahu apakah keluarga lu akan melepaskan ibumu setelah melihat laporan tes DNA itu. Bunda. Kangkang. Fufu. Bunda pulang. Kalian sedang bermain apa? Bunda pulang. Bunda. Aku sangat merindukanmu. Fufu. Kemari biar bunda peluk. Bunda. Kenapa rasanya aneh? Kenapa rasanya aneh? Fufu, kemari biar bunda peluk. Kemarilah. Kau pergi kemana pagi ini? Aku kira kau meninggalkan kangkang dan kabur sendiri. Atau kau takut tadi malam? Tadi malam, Kiao Singchen wanita jalan itu. Mulutnya bilang tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga lu. Berbalik dan naik ke tempat tidur lu, Jingxing. Benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana mungkin, Jingxing? Bagaimana hasil tes denanya? Aku belum melihatnya. Ada di ruang belajar. Aku akan mengambilnya. Baiklah. Bunda, aku mau makan kue madu. Kau mau makan kue madu? Kalau begitu, aku suruh dapur membuatnya untukmu. Oke. Bunda, aku juga mau. Dia bukan ibu kita. Aku alergi madu. Bunda tidak akan membiarkanku makan madu. Astaga. Jadi itu wanita jahat yang menyamar. Lalu di mana bundaku? Astaga. Itu wanita jahat yang berpura-pura. Lalu di mana bundaku? Dia berani menyamar sebagai ibu kita. Pasti bunda sudah ditangkap olehnya. Ayo kita cari ayah. Hem-hem. Ayah. Ayah. Bunda hilang. Bunda pergi kemana? Bunda diculik oleh wanita jahat itu. Bukankah bunda baru saja pulang? Ayah bodoh. Sama bodohnya dengan kuku. Bahkan istrimu sendiripun kau salah sangka. Ah. Ayah harus percaya padaku. Aku alergi madu. Dia malah ingin memberiku kue madu. Apa? Baiklah. Aku mengerti. Aku akan menyelesaikannya. Tapi sebelum memastikan bunda aman. Kalian berdua jangan sampai ketahuan. Mengerti. Mengerti. Pergilah. Bantu aku selidiki kemana Kyao Yi Yu. Si penipu itu. Pergi setelah meninggalkan keluarga lu. Baik. Hem. Kim Wan Shuang. Lepaskan aku. Kau. Jangan buang-buang energimu. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kalau tahu begini. Lebih baik patuh sejak awal. Tidak akan ada banyak masalah seperti sekarang. Kyao Yi Yu tidak akan bisa berpura-pura lama. Cepat atau lambat dia akan ketahuan. Wanita jalang. Kalau bukan karena kau muncul. Yi Yu sekarang sudah menjadi nyonya lu. Dia bisa menggantikan identitasmu selama 5 tahun. Menggantikanmu lagi selama 5 tahun. 10 tahun. 50 tahun pun mudah. Kau pikir siapa yang bisa mengetahuinya. Anak haram yang kau lahirkan itu. Jangan sentuh anakku. Anak. Itu juga anak Yi Yu. Daripada mengkhawatirkan anak itu. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Kau mau apa? Kim Wan Shuang. Wajah ini memang tidak buruk. Tapi satu wajah yang sama sudah cukup. Kau tenang saja. Yi Yu akan merawat anak haram yang kau lahirkan dengan baik. Jadi kau pergilah dengan tenang. Kim Wan Shuang. Kembali-kembali. Lepaskan aku. Tolong ada orang di sini. Tolong. Jingsing. Hasil tes denangnya sudah keluar. Bagaimana tangkang anakmu? Kan? Kenapa kau begitu senang? Bukankah sebelumnya kau tidak ingin aku berhubungan dengan tangkang? Ah, itu dulu. Sekarang aku berharap semua anak memiliki keluarga yang utuh. Kalau begitu, lihat sendiri. Tidak ada hubungan darah. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Kenapa kau begitu terkejut? Aku-aku. Aku sudah menukar laporan tes DNA. Bagaimana bisa tidak ada hubungan darah? Sial. Jika Kia Okang-Kang bukan putra Lu Jingsing, Lalu apa gunanya aku berpura-pura menjadi ibu kandung Kia Okang-Kang? Lebih baik aku terus menjadi ibu Fufu. Tidak boleh. Di mata Lu Jingsing. Aku sudah menjadi Kia O Singchen yang asli. Jingsing. Laporan tes DNA ini pasti salah. Kang-Kang adalah putraku. Mana mungkin aku tidak tahu siapa ayahnya. Kau yakin? Aku. Aku yakin. Kau benar. Laporan tes DNA ini memang salah. Laporan ini adalah Kang-Kang dan Puyunting. Ini baru milikku dan Kang-Kang. Jadi, Singchen. Kia O Yiu telah menjadi tunanganku selama 5 tahun. Sekarang aku juga akan memberimu status. Aku membutuhkannya untuk membantuku membatalkan pertunangan. Aku membutuhkannya untuk membantuku membatalkan pertunangan. Batal-batalkan pertunangan. Hem. Batalkan pertunangan. Semua orang di Jinghai tahu tentang aku dan ibu Fufu. Agar bisa bersamamu, kita harus menyelesaikan masalahnya dulu. Jingxing. Hebat sekali. Dengan begitu, kita bisa bersama selamanya. Halo, Bu, Yi Yu. Jingxing ingin membatalkan pertunangan. Kia O Xinchen wanita jalang itu belum bisa mati. Apa? Keluarga Lu ingin membatalkan pertunangan dulu. Bagus. Bagus sekali. Lu Jingxing bisa punya pikiran seperti ini. Akhirnya kau bisa duduk dengan nyaman di posisinya muda keluarga Lu. Sekarang aku akan Gawat. Jangan sampai gadis kecil itu terbakar sampai mati. Tolong-tolong. Ayah. Xinchen. Ayah. Kenapa ayah datang? Ayah datang untuk menyelamatkanku. Pasti Qin Wan Shuang yang datang. Ayah. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku lagi. Kita pergi bersama. Semua ini salah ayah. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak mengecewakan ibumu. Ayah. Kalau ayah tidak pergi sekarang. Kita berdua akan terbakar sampai mati di sini. Pergi bersama. Ayah akan membawamu. Maafkan ayah. Semua ini salahku. Aku anak yang tidak berbakti. Seandainya aku bisa kembali lebih awal. Ayah tidak akan disiksa seperti ini oleh ibu dan anak itu. Bukan salahmu. Kita keluar dulu baru bicara. Jika Qin Wan Shuang datang. Kita semua-semua-semua tidak akan bisa pergi. Dia pasti belum lari jauh. Cepat kejar dia untukku. Tangkap dia hidup-hidup. Masih berguna. Sialan. Wanita jalang ini. Tuan Lu. Vila keluarga Kiao terbakar. Sepertinya ada orang yang terkunci di dalam. Kemungkinan besar nona Kiao. Ginseng. Bunda. Aku dan Kang Kang tidak ingin makan kue madu lagi. Bunda buatkan kami kue stroberi saja. Bunda. Bunda. Pergi sana. Kumohon. Singchen. Lu jing sing. Lu jing sing. Ayah. Kita selamat. Cepat kejar. Cepat kejar. Ayo. Hentikan. Lepaskan dia. Diam di situ. Ayah. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi kami akan membunuhnya. Orang yang ingin kalian culik adalah aku. Lepaskan ayahku. Lepaskan mereka. Aku jamin kalian akan pergi dari sini dengan selamat. Lepaskan mereka. Kau pikir kami bodoh. Kalau kami melepaskannya. Apa kami masih bisa hidup? Dengan jaminan keluarga Lu kami. Siapa yang berani mengambil nyawa kalian? Jangan bodoh. Keluarga Lu dan keluarga Kiao ada di pihak yang sama. Sekarang kalau kita melepaskan mereka. Kita sama sekali tidak bisa keluar dari sini. Tapi kita membawa orang tua ini juga merupakan beban. Dan dengan membawanya. Keluarga Lu tidak akan mudah melepaskan kita. Bodoh. Sekarang kalau kita lepaskan orang dan tidak menangkapnya kembali. Apa Kin Wanshuang masih akan memberi kita uang? Hati-hati. Lu jing sing. Kau gila. Hanya luka kecil. Jangan khawatir. Pergi ke rumah sakit. Kita pergi sekarang. Tidak usah. Tuan Lu. Bagaimana menangani dua pengculik ini? Kirim ke kantor polisi. Pastikan mereka mengakui siapa dalang dibalik ini. Baik. Kalau kau pulang seperti ini. Kang Kang. Fufu. Dan Bibi akan mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Dibalut saja sudah cukup. Asal kau baik-baik saja. Aku bisa kenapa. Yang kenapa-napa itu kau. Maafkan aku. Maafkan aku. Tidak bisa melindungimu. Sing Chen. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang kau tidak akan pernah terluka lagi. Ini bukan tanggung jawabmu. Ini salah Kin Wanshuang dan Kiao Yi Yu. Tidak. Bagi seorang pria. Tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya adalah dosa asal. Siapa-siapa yang kau bilang milikmu. Sing Chen. Fufu dan Kang Kang adalah anakku. Kau bilang siapa wanitaku. Ngomong kosong. Apa aku perlu menunjukkan laporan tes DNA padamu. Agar kau percaya. Aku berganti tiga lembaga berbeda untuk melakukan tes. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Sing Chen. Aku dan Kiao Yi Yu benar-benar tidak punya hubungan apapun. Fufu juga anakmu. Bukankah lebih baik kita. Keluarga berlima. Bersama. Fufu aku tidak ingat pernah melahirkan Fufu. Bagaimana mungkin Fufu? Aku sudah bertanya kepada dokter. Bayi kembar bisa dilahirkan beberapa kali. Waktu terlama bisa berjarat satu minggu. Coba kau pikirkan baik-baik apa yang terjadi sebelum melahirkan Kang Kang dan Anan. Kiao Sing Chen melahirkan. Laki-laki. Itu Kiao Yi Yu. Akhirnya kau mengerti. Lalu sekarang. Bisakah kau memikirkan? Aku memang menyukaimu. Sing Chen. Sing Chen. Ayah. Bagaimana keadaanmu? Apakah perlu ke rumah sakit? Tidak. Tidak perlu. Sing Chen. Itu-itu-itu salah ayah. Itu salah ayah. Tahun itu, tahun itu, aku mempercayai kebohongan Qin Wan Shuang dan adikmu, dan mengusirmu dari rumah. Membuatmu membuatmu meninggalkan kami selama bertahun-tahun, membuatmu menderita. Ayah. Semuanya sudah berlalu. Aku benar-benar tidak menyangka kejadian tahun itu membuatmu marah seperti ini. Aku anak perempuan yang tidak berbakti. Selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah menjemukmu. Tidak. Tidak. Bukan kau. Qin Wan Shuang. Dia memberiku obat. Menyiksaku. 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 Bagaimanapun juga, Sing Chen adalah putriku. Aku harus menemukannya kembali. Aduh. Kia O Tua. Redakan amarahmu. Dengan tubuhmu yang seperti ini, bagaimana bisa kau marah? Hati-hati tekanan darah tinggi kamu. Gadis sialan itu, dia sudah terbiasa liar. Sekarang dia bahkan punya anak haram. Dia takut kau akan memarahinya. Makanya dia tidak berani kembali. Ah, sudahlah. Apa artinya wajah keluarga Kia O? Asal gadis itu mau kembali, anak itu kita juga bisa membesarkannya. Ini, minumlah air. Redakan amarahmu. Mencari orang. Kita lakukan pelan-pelan saja. Teh kau kau. Kia O Sing Chen, wanita jalan itu, sudah melakukan semua hal buruk. Kau bahkan memberikan semua harta keluarga Kia O padanya. Kau anggap aku dan Yi Yu apa? Karena kau tidak bermoral. Jangan salahkan aku jika aku tidak setia. Mulai sekarang, seluruh keluarga Kia O akan menjadi milikku. Ayah. Aku pasti akan membuat Qin Wan Shuang dan putrinya membayar harga untuk ini. Bagus. Anan, kau tunggu di mobil. Sebentar lagi Paman kembali. Baik. Bu. Kau sedang berkemas untuk apa? Bu. Kau sedang berkemas untuk apa? Untuk apa? Kedua penculik yang kukirim semuanya terungkap. Dan Kia O Sing Chen juga sudah diselamatkan oleh Lu Jing Xing. Dengan kekuatan keluarga lu, cepat atau lambat mereka akan mengulitku hidup-hidup. Bu, kita belum kalah. Selama kita menyangkal keterlibatan kita dalam semua ini. Keluarga lu tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Kau memang bukan Sing Chen. Katakan, kau sembunyikan Sing Chen di mana? Apa maksudmu? Kau ingin aku menyerahkan Kia O Sing Chen? Serahkan Sing Chen. Serahkan. Fu Yun Ting. Kau benar-benar bodoh. Pantas saja kau rela menjadi ban serap dan membesarkan anak orang lain. Bukankah kau menginginkan Kia O Sing Chen? Selama kita bekerja sama. Selama aku bisa mengamankan posisinya muda keluarga lu. Bukankah Kia O Sing Chen akan secara alami pergi denganmu? Lu Jing Xing sudah menjemput Kia O Sing Chen. Kau terlambat lagi. Jika kau tidak bertindak sekarang, kau akan terlambat. Kau pikir semua orang sama sepertimu. Aku beritahu kau. Aku sama sekali tidak akan menyakiti Sing Chen. Melihat dengan mata kepala sendiri wanita yang kau cintai jatuh ke pelukan orang lain. Apa kau tidak merasa tidak nyaman? Kau hanya perlu membawa Kia O Sing Chen pergi. Kia O Sing Chen milikmu. Lu Jing Xing milikku. Kita semua senang. Cik. Putriku. Menurutmu, apakah dia akan setuju? Kalau tidak, kita lanjutkan saja berkemas dan bersiap untuk kabur. Dia akan setuju. Tapi kita tetap harus punya dua rencana. Bu, ayo kita berkemas. Cepat, cepat, cepat. Terlambat. Tidak akan sempat. Kalian terlalu tidak tahu malu. Ini adalah peninggalan ibuku. Kalian tidak hanya merampas harta keluarga Kia O. Tapi juga ingin merampas mas kawin ibuku. Dasar wanita jalan kecil. Kau bicara apa? Ibumu sudah lama mati. Barang-barang ini milikku. Milikku. Milikmu. Kau. Pengemis miskin yang naik posisi dengan memberiku obat kepada ayahku. Apa yang kau punya? Kalian berdua. Ibu dan anak. Merampas harta keluarga Kia O. Menggantikan identitasku. Menindas anakku. Setelah melakukan semua hal buruk. Sekarang kau masih ingin melarikan diri. Omong kosong. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau. Setelah semua ini. Kau masih berani menyangkal. Jingxing. Apa kau hanya akan diam saja melihat dia menindasku? Bukankah kau sudah bilang. Akan membatalkan pertunangan dengannya lalu menikahiku. Cukup. Kia O. Permainan bertukar identitas ini belum cukup. Kia O. Kau. Yang hanya pantas menggunakan wajah ini untuk menjadi pengganti orang lain. Makhluk menyedihkan yang bahkan tidak pantas memiliki nama. Kau benar-benar menyedihkan. Menyedihkan. Apa hakmu mengatakan aku menyedihkan? Semua ini seharusnya menjadi milikku. Sekarang kau mengakui kau adalah Kia O. Kau. Dengan IQ-mu seperti ini. Aku benar-benar malu karena kalah darimu sebelumnya. Cukup. Kia O. Kita adalah keluarga. Kenapa kau harus membuat semua orang merasa canggung? Canggung Kin Wanshuang. Kau tidak punya rasa hormat pada hukum. Saat kau membunuh ibuku dulu. Kenapa kau tidak bilang itu canggung? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kenapa kau tidak bertanya pada ayahmu yang sialan itu? Kalau bukan karena dia. Aku tidak akan punya kesempatan untuk membuat ibumu mati karena marah. Kau benar-benar tidak tahu malu. Pantas saja kau bisa melahirkan sampah masyarakat seperti Kia O. Keluarga Kia O memiliki kerabat sepertimu. Benar-benar aib bagi keluarga Kia O. Memalukan. Huh. Kia O. Kau singchen. Apakah kau lupa apa yang sudah kau tanda tangani? Beberapa orang benar-benar orang yang berbicara tentang moral. Tetapi tidak lebih baik dari orang lain. Tidak tahu siapa yang melakukan banyak kejahatan. Takut ketahuan jadi bersembunyi. Nih. Bukankah ini tulisan tanganmu sendiri? Di dalamnya tercatat secara rincin semua kejahatanmu. Bahkan karena takut. Kau secara tidak sengaja menyebabkan kebakaran. Membakar ruang bawah tanah keluarga Kia O. Dan hampir membakar dirimu sendiri. Semua yang tertulis di sini benar. Tapi ini semua kau yang lakukan. Kan? Ini semua kau yang lakukan. Kan? Kia O. Kemampuan kalian untuk berbohong dengan mata terbuka benar-benar semakin hebat. Kakak. Fufu adalah anakku. Kau juga seorang ibu. Tolong lepaskan kami, ibu dan anak. Biarkan aku dan putraku bersama jingsing selamanya. Kau masih berani bicara. Kau bilang kau ibu kandung Fufu. Lalu apa makanan favorit Fufu? Sial. Mana aku tahu apa makanan favoritnya? Kukue madu. Salah. Dia paling tidak suka makan madu. Aku salah bicara. Kue strawberry. Benar. Dia paling suka makan semangka. Lu jingsing. Kau tidak pernah membiarkanku dekat dengan Fufu selama seharipun. Aku tidak pernah merawatnya. Mana aku tahu apa makanan favoritnya. Bagaimanapun juga. Aku ibu kandung Fufu. Ibu kandung kau tidak tahu kalau Fufu dan kangkang sebenarnya saudara kembar. Kau sama sekali tidak perlu menukar laporan tes DNA apapun. Jadi kau sudah tahu sejak lama. Lalu kenapa kau tidak membongkarku? Bukankah karena takut kau akan bertindak nekat dan menyakiti Sing Chen? Tidak disangka kau begitu kejam. Bahkan ingin membakarnya hidup-hidup. Lu jingsing. Aku menemanimu selama bertahun-tahun. Tapi tidak sebaik dia yang hanya menemanimu beberapa hari. Kiao Sing Chen. Kenapa semua hal baik jatuh padamu? Aku tidak terima. Sudahlah. Jangan mengamuk di sini. Sampai pada titik ini sepenuhnya karena kesalahanmu sendiri. Kesalahanmu sendiri. Semua karena dia. Kalau bukan karena dia. Aku pasti sudah menjadi putri keluarga Kiao. Kiao Sing Chen. Kenapa kau tidak mati saja? Kenapa tidak menyalahkan ibumu? Dia jelas-jelas tahu dirinya pelakor. Tapi bersikeras untuk melahirkanmu. Jelas-jelas dia. Yang merebut ayahku. Menghancurkan keluarga ku. Cih. Jelas-jelas kau yang bertengkar dengan ayahmu dan memutuskan hubungan karena seorang anak haram. Salahkan dirimu sendiri karena bodoh. Yang bodoh itu kalian. Ayah. Bagaimana kau bisa bicara? Kiao tua. Kau. Penyakitmu sudah sembuh. Kim Wanshuang. Kau setiap hari memberiku obat. Bukankah kau ingin aku duduk di kursi roda seumur hidup dan menjadi bonekamu? Agar kau bisa merebut harta keluarga Kiao selangkah demi selangkah. Aku tidak. Kiao tua, Kiao tua. Aku tidak. Obat yang kuberikan padamu itu semua obat untuk mengobati penyakitmu. Bukankah dokter sudah bilang. Kau terkena struk karena marah dengan Kiao Singchen. Kau terkena struk karena marah. Masih keras kepala ya. Wanita kejam ini. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah membiarkanmu masuk ke rumah ini. Kiao lao. Kiao lao. Kau benar-benar telah menganyaya aku. Kita kan suami istri. Bagaimana mungkin aku akan mencelakaimu? Cukup. Aku sudah tahu wajah asli kalian ibu dan anak yang buruk rupa. Penampilanmu seperti ini membuatku semakin jijik. Jijik awalnya aku tidak punya nama tidak punya status mengikuti dirimu. Melahirkan anak-anak untukmu. Kau berani bilang aku menjijikan. Bertahun-tahun aku tidak berlaku buruk pada kalian ibu dan anak. Selain perusahaan. Aku memberimu uang. Memberimu rumah. Tidak menyuruh kalian melakukan apapun. Membiarkan kalian berbaring saja bisa menghasilkan uang. Menjamin kalian hidup tanpa beban. Sedangkan kau. Serakah tak kenal puas. Selangkah demi selangkah ingin merebut seluruh aset keluarga Kiao milikku. Kalian ingin menjebak putriku. Mengataslamakan aku memaksanya minum obat aborsi. Mengusirnya dari keluarga Kiao. Menyakitinya selama bertahun-tahun. Membuatnya menderita di luar sana. Tidak punya tempat bergantung. Bertahun-tahun menderita begitu banyak. Bahkan tidak bisa mencari bantuan dari ayahnya ini. Xin Chen. Ayah minta maaf padamu. Ayah. Sekarang aku akan mengambil kembali semua yang diberikan keluarga Kiao pada kalian. Mengusir kalian dari keluarga Kiao. Kiao Lao. Kiao Lao. Jangan. Kiao Lao. Aku sudah mengikutimu selama 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. 20 tahun lebih ini aku yang membuat kalian kaya raya. Kalau bukan karena aku. Kau masih jadi pelayan bar itu. Kiao. Bajingan. Makhluk tak tahu diuntung. Punyaku. Semuanya milikku. Kalian jangan coba-coba merebutnya. Ayah. Aku juga putrimu. Jangan sekejam itu. Kakak. Kita ini keluarga. Maafkan kami. Jangan usir aku dari rumah. Ayah. Ayah. Bawa mereka pergi. Ayah. Demi hubungan ayah dan anak. Aku akan mengampunimu. Kalau berani macam-macam lagi. Aku akan menyuruh orang mematahkan kaki kalian. Melempar kalian ke daerah terpencil untuk jadi makanan serigala. Kiao Singchen. Aku akan menghantuimu seumur hidupku. Tunggu saja. Ayah. Ada apa ini? Penyakit ayah kau sudah jauh lebih baik. Fufu memberiku obat dan aku puntur. Tubuh ini langsung jauh lebih baik. Fufu sehebat itu. Tentu saja. Fufu adalah dokter kecil terkenal di Jinghai. Pantas saja terakhir kali dia memberiku pil kecil. Tenggorokanku langsung tidak sakit lagi. Bagus sekali. Kali ini An-An bisa diselamatkan. Fufu dan Kang Kang adalah anak-anak yang baik. Singchen. Ayah yang bersalah pada kalian berdua, ibu dan anak. Ayah. Jangan bicara seperti itu. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Keluarga Kiao dan barang-barang ibumu. Ayah serahkan semuanya padamu. Ayah. Aku sudah tua. Tubuh ini juga tidak kuat lagi. Sudah waktunya untuk pensiun. Jingxing. Anak kalian juga sudah besar. Apa tidak sebaiknya mencari waktu untuk menggelar pernikahan? Baik, Paman. Asalkan Singchen bersedia, pasti akan digelar. Masih memanggil Paman. Ayah. Ayah. Siapa bilang aku mau menikah dengan keluarga lu? Anak-anak kita sudah sebesar ini. Kau. Kau tidak menikah dengan ku lalu menikah dengan siapa? Masa kau mau menikah dengan ku Yunting itu? Kamu. Aduh. Pulang. Pulang. Ibu. Ibu pulang. Ibu. Aku tahu ibu akan pulang dengan selamat. Maaf ya sayang. Membuat kalian khawatir. Jangan berdiri di situ. Kemari duduk. Kemari duduk. Kemari duduk. Cepat. Pulang saja sudah bagus. Bibi. Terima kasih sudah menjaga pufu dan kangkang. Bicara apa sih? Mereka cucuku. Merawat mereka itu sudah tugasku. Aduh. Semua salahku. Hampir saja dibohongi oleh ibu dan anak itu. Salah paham padamu. Kau dan ibumu sangat mirip. Kenapa aku tidak mengenalinya ya? Bibi. Masih memanggil Bibi. Harus ganti panggilan. Panggil ibu. Ini. Betul. 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 Satu tidak cukup. Kau kan sudah melahirkan dua cucu laki-laki gemuk untukku. Bukan. Bukan itu maksudku. Bibi. Kenapa terlalu sedikit? Atau masih menyalahkanku? Bibi. Aku merasa terlalu tiba-tiba. Aku tidak mau bersama Jingxing hanya karena anak-anak. Jadi aku ingin mempertimbangkannya lagi. Ini. Aku menghormati semua keputusan Jingxing. Pernikahan seharusnya dibangun di atas dasar cinta dua orang. Jika Jingxing saat ini tidak menerima. Kalau begitu aku. Maka aku akan berusaha agar kau cepat mencintaiku. Ayah ibu bagi-bagi permen. Bagi-bagi permen. Bagi-bagi permen. Ada permen nih. Kalian benar. Urusan seumur hidup memang harus dipertimbangkan baik-baik. Ayo ayo ayo. Malam ini kalian tidur sama nenek ya. Biar ayah dan ibu bisa mendekatkan diri. Berusaha ya. Segera lahirkan adik perempuan untuk kalian. Sebenarnya kami sudah punya adik perempuan. Apa? Ini. Aku punya anak perempuan. Namanya An-An. An-An. Xinchen. Penyakit jantung An-An kamu lagi. Kau cepat kembali ke sini. Apa? Aku segera kembali. Ibu. An-An ya. Bawa aku juga. Aku bisa menyelamatkannya. Bagaimana keadaan An-An baik-baik saja kan? Sakit di mana? Baru saja minum obat. Sudah jauh lebih baik. Cuma rewel minta ketemu kamu. Terima kasih ya Yunping. Jangan terburu-buru. Minum dulu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau bisa. Aku ingin merawat kalian seumur hidupku. Om, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Tolong lepaskan ibuku. Xinchen. Jika aku tidak bilang An-An sakit, apakah kau tidak berniat untuk kembali? Bukan. Hanya saja ada beberapa kejadian tak terduga. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Tapi Yunting. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu selama ini. Tapi aku hanya menganggapmu sebagai teman. Tidak ada perasaan pria dan wanita. Kau sudah memutuskan untuk menikah dengan Lu Jingxing. Kan, aku. Aku belum memikirkannya matang-matang. Jika kau melakukan ini demi anak-anak, tidak perlu. Apa yang bisa diberikan Lu Jingxing padamu? Aku juga bisa memberikannya. Aku akan menganggap Kang Kang dan An-An sebagai anak kandungku sendiri dan merawat mereka. Kau terlalu banyak berpikir. Jika aku memutuskan untuk menikah, pasti karena aku mencintai orang itu. Bukan karena terpaksa demi anak-anak. Kenapa tidak memberiku kesempatan? Kang Kang dan An-An juga sangat menyukaiku. Kita juga bisa membangun keluarga yang utuh. Kau terlalu banyak berpikir. Yunting. Aku hanya menganggapmu sebagai sahabatku. Kang Kang dan An-An juga hanya menganggapmu sebagai paman. Bukan ayah. Om. Tolong lepaskan ibuku. Kalau tidak, aku akan menghabisi om. Lu Fufu. Kau rela menjadi ibu tirinya. Bukan ibu tiri. Aku kakak kandung Kang Kang. Om. Matamu tidak baik ya mau ku beri pengobatan. Fufu. Tidak boleh bicara begitu pada om. HMPH. Dia yang duluan tidak sopan. Ingin merebut ibu. Adik perempuan punya ayah tiri. Berarti punya ibu tiri. Ibu tiri yang dulu jahat banget padaku. Sering mencubit pipiku. Kau pasti tidak mau dicubit juga kan? Iya. Ibu. Aku mau ayah kandung. Aku mau ayah kandung. Fufu. Kau belajar nakal dari Kang Kang. Berani-beraninya menakut-nakuti adik perempuan. Maaf pamanku. Ayahku terlalu tidak berguna. Cuma bisa mengandalkan putra kandungnya sendiri untuk berusaha keras. Maaf Yunting. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Kecuali menikah denganmu. Tapi aku hanya mencintaimu. Singchen. Kita tinggalkan Jinghai dan mulai lagi. Bagaimana? Paman Fu. Bukankah kau pernah bilang. Menyukai seseorang tidak boleh memaksanya. Melainkan menghormati setiap keputusannya. Kan? Ibu. 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 Singchen. Maafkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Ibu. Ibu. Kau berani-beraninya membius ibuku. Makan malam sudah siap. Kiao Singchen sudah selingkuh di luar sana. Kau masih punya pikiran untuk mengurus ini. Kiao Yi Yu. Kau datang kemari untuk apa. Jangan buru-buru mengusirku. Aku datang untuk menunjukkan sesuatu padamu. Kiao Singchen meninggalkan pelukanmu. Dan langsung masuk ke pelukan Ku Yunting. Lihat. Betapa harmonisnya pemandangan ini. Oh. Aku juga mendengar seorang gadis kecil memanggilnya. Ayah. Tidak mungkin. Aku percaya Singchen. Papa ganteng banget. Wanita jahat ini. Jangan memprovokasi di sini. Dia sudah melahirkan dua anak untukmu. Terus kenapa? Dia kan masih melahirkan anak perempuan untuk Ku Yunting. Bodoh. Wanita jahat. Aku dan An-An adalah kembar laki-laki dan perempuan. Cuma dia punya penyakit jantung bawaan. Fisiknya lemah jadi terlihat sedikit lebih kecil dariku. Bagaimana mungkin An-An bisa jadi anak Ku Yunting? Kau benar-benar bodoh yang tak bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin tidak bisa? Kiao Singchen itu wanita murahan yang tidak tahu malu. Jing Sing. Percayalah padaku. Orang yang paling mencintaimu adalah aku. Kau mencintai bukan aku. Melainkan status nyonya muda lu ini. Makanya kau mau menikahi Kiao Singchen dan tidak mau menikahiku. Aku kurang apa darinya. Kalaupun kau ingin menikahi Kiao Singchen, dia juga sudah kabur dengan Ku Yunting. Tidak mungkin. Wanita jahat. Ibuku tidak akan meninggalkan kami. Paman Fu. Jangan bawa ibuku pergi. Kangkang. Gawat. Cepat selamatkan ibu. Kau sedang apa berikan padaku? Bukan apa-apa. Bukankah kau bilang ingin membawa kami pergi dari Jing Hai? Perlukah merapikan barang-barang? Tidak perlu. Aku akan membelikan kalian yang baru. Perutku sakit sekali. Aku mau buang air besar. Kau masih berani main-main denganku. Aku akan meninggalkanmu di sini dan hanya membawa An-An pergi. An-An, jangan. Aku laki-laki. Aku bisa tahan. An-An, ayo kita pergi. Paman Fu. An-An tidak suka kau seperti ini. An-An takut. An-An, ayo kita pergi. Ibu. HMPH. Ibu. Ibu. Maafkan aku, Sing Chen. Kau boleh menyalahkanku atau membenciku. Saat kau bangun, aku akan menebus semuanya. Biarkan aku egois kali ini saja. Kangkang. Gawat. Cepat selamatkan ibu. Ayah. Gawat. Ada apa? Paman Fu benar-benar sudah menculik ibu. Apa? Ayo. Kiaolau. Demi hubungan ayah dan anak. Aku akan mengampunimu sekali ini. Tapi aku tidak akan berbelas kasihan. Kalau kau berani menyakiti cucuku. Menipu keluarga lu kami. Aku akan membuat jihai ini tidak punya tempat bagimu. Bibi. Sekarang. Segera keluar dari rumah keluarga lu. Puyung Ting. Kau berani menyakiti Sing Chen. Kau mau seluruh keluarga puiku terkubur bersamamu. Ayah. Sing Chen. Sing Chen. Kau baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Hanya pingsan sementara. Aku sudah memberinya obat. Sebentar lagi dia akan bangun. Sing Chen. Kau. Kenapa aku kembali ke sini? Yun Ting. Kau. Aku hanya melihatmu tidur tidak nyenyak. Ingin membiarkanmu tidur lebih lama. Sing Chen. Tidak perlu bicara lagi. Ini pilihanmu. Aku menghormati keputusanmu. Kalau bukan karena Sing Chen mencintaimu. Aku juga tidak akan mengantarnya kembali. Lu Jing Sing. Ingatlah. Kalau kau berani menggertak mereka. Aku akan kembali dan membawanya pergi kapanpun. Kau tidak punya kesempatan lagi. Tuyung Ting. Bodoh. Kesempatan sudah kuberikan padamu. Kau malah mengembalikannya. Pantas saja jomblo seumur hidup. Kiao Iyu. Kau lagi. Kau hanya ingin memanfaatkan aku untuk membawa Sing Chen dan anak-anaknya pergi. Agar kau bisa terus merebut tempatnya. Kiao Iyu. Kau tidak akan sok tahu berpikir bahwa. Aku adalah pisau di tanganmu. Aku tidak seperti orang lain. Yang buta mata dan buta hati. Yang bisa diatur seenaknya. Aku. Orang. Bawa Kiao Iyu pergi. Biarkan dia hidup atau mati sendiri. Jangan. Kak. Aku mohon padamu. Demi kita yang masih keluarga. Tolong bantu aku memohon belas kasihan. Ayah sudah memperingatkanmu. Ini kau yang cari masalah sendiri. Aku mohon padamu. Kak. Bawa pergi. Aduh. Cucu laki-laki dan cucu perempuanku lengkap sudah. Aduh. Kakek. Pasti kau di surga sudah mendengar doaku. Nenek. Cucu perempuan dan cucu laki-laki yang manis. Manis sekali. Mau pulang ke rumah tidak? Baik. Nenek. Mau makan apa? Nenek buatkan ya. Sampai jumpa. Singchen. Pangeran mencium kening putri. Dan akhirnya, putri salju dan pangeran bersama tujuh kurcaci hidup bahagia selamanya. Baiklah sayangku. Sekarang kita. Waktunya tidur. Cepat masuk ke dalam selimut. Jangan terburu-buru. Cuci kaki dulu. Kau ngapain? Ini hal yang sudah lama sekali kupikirkan. Sangat lama. Malu, malu, malu. Sampai jumpa.